Bas Dengungan-Dengungan Krune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berkedip-kedip di kedalaman pikiran Su Fang. Seseorang merasakan aura Su Fang. Mo Yun Tian, kamu tidak sabar untuk menyerangku. Su Fang duduk di puncak gunung tanpa bergerak. Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan senyuman mengejek. Krune Dao di benaknya membentuk gambaran Mo Yun Tian. Sebenarnya, ketika murid ritus Suan Ling Dao itu datang untuk melaporkan berita tentang buah dao prasejarah kepada Su Fang, Su Fang memutuskan bahwa seseorang ingin memancingnya keluar. Dia juga memutuskan bahwa tidak ada orang lain selain Mo Yun Tian. Su Fang bukanlah pemula. Dia telah berpindah dari dunia kecil ke dunia yang sangat banyak. Dia telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan melihat skema yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bahkan tidak bisa melihat melalui trik sekecil itu, dia tidak akan pantas disebut sebagai penguasa dunia besar yang tiada taranya. Mo Yun Tian, pasti ada Siaki Jun dan Fan Su. Karena kamu ingin aku keluar, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku hanya takut gigimu tidak cukup tajam untuk membunuhku. Sebaliknya, aku akan mematahkan gigimu. Su Fang tersenyum dingin dan terus duduk di puncak gunung. Sepuluh hari kemudian, Su Fang merasakan bahwa tiga jenius alam dewa langit bintang telah meninggalkan pegunungan yang ditempati oleh murid-murid ritus Suan Ling Dao. Mereka jelas juga menuju buah dao prasejarah. Karena itu, Su Fang mengendarai pedang terbangnya dan perlahan terbang menuju tempat Jiang Bao Zhen, tuan muda kamar dagang Tong Bao, sedang merekrut para ahli. Tanahnya berantakan. Di mana-mana, ada jejak kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan mengerikan dari api bumi primitif. Setelah terbang lebih dari seribu mil, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang merasakan bahwa seseorang sedang membuntutinya dari belakang. Dengan bantuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan sensoriknya yang sempurna, Su Fang merasakan total empat orang. Selain Mo Yun Tian, ada juga seorang jenius San Sekerta dan dua murid istimewa di sisi Siaki Jun. Tingkat kultivasi keempat orang ini hampir sama, semuanya berada pada puncak Dewa Langit Cakrawala keempat. Selanjutnya, di antara empat orang ini, tiga di antaranya adalah murid khusus Kun Su Divine Sek. Yang lainnya adalah seorang jenius San Sekerta. Mereka semua pasti memiliki kemampuan yang kuat dan jelas bukan Dewa Langit Cakrawala keempat biasa. Untuk membunuhku, mereka sebenarnya mengirimkan empat ahli yang kuat. Mereka sangat menghargaiku. Su Fang terbang ke depan tanpa tergesa-gesa, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Setengah hari kemudian, empat orang di belakang jelas-jelas melaju kencang. Su Fang tahu bahwa mereka berencana untuk menyerang, jadi dia tiba-tiba mendorong pedang garis perak hingga ekstrim, berubah menjadi aliran cahaya yang melesat melintasi langit. Kemudian, dia terbang ke tanah dan tiba di sebuah lembah. Ketika peradangan prasejarah lahir, hal itu menyebabkan bumi meletus, menyebabkan lava mengalir kemana-mana di reruntuhan kekacauan. Di lembah ini, sejumlah besar magma yang belum sepenuhnya mendingin, mengeluarkan panas terik dan asap tebal. Su Fang mengendalikan pedang terbangnya dan memasuki sebuah gua di lembah. Kemudian, dia dengan cepat berganti menjadi jubah dan jubah daois hitam. Aura yang dikeluarkannya mengandung racun. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia berubah menjadi dewa yang mengolah poison dao. Setelah mengubah penampilannya, Su Fang memasang jimat rune di mana-mana di dalam gua. Baru kemudian dia duduk bersila. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mo Yun Tian dan yang lainnya mengejar Su Fang ke lembah. Setelah mencari, mereka segera menemukan gua tempat Su Fang berada. Aura Su Fang saat ini benar-benar berbeda dari aura Mo Feng Hua. Mo Yun Tian dan yang lainnya tidak dapat melihat petunjuk apapun. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Mo Feng Hua menembakkan Suan Guang, memadakannya menjadi gambar Su Fang yang hidup. Tidak pernah. Su Fang duduk bersila di tempat dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Si jenius San Sekerta berkata dengan dingin, sampah itu pasti ada di lembah ini. Dia tidak mungkin lari jauh. Lanjutkan pencarian. Mo Yun Tian melirik Su Fang dan menularkan semangat primordialnya kepada si jenius San Sekerta. Mo Feng Hua didukung oleh tiga raja ilahi. Kita tidak boleh membocorkan informasi apapun. Karena orang ini telah melihat kita, dia pantas untuk tidak beruntung. Bunuh dia untuk membungkamnya. Kamu cukup berhati-hati. Benar. Jenius San Sekerta itu mengangguk. Lalu, dia melirik Su Fang dan tiba-tiba mengerutkan kening. Itu dia. Mo Yun Tian berkata, Tuan Mudavan mengenal orang ini. Jenius San Sekerta itu berkata sambil tersenyum, orang ini cukup berani. Dia benar-benar merampas api roh jenius dari alam angin ilahi dan bahkan melukainya dengan parah. Tuan Mudaya Yang Kong kembali ke alam angin ilahi untuk mencari orang ini di alam dewa angin. Keruntuhan hutan belantara. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bunuh saja dia dan biarkan Tuan Mudaya Yang Kong berhutang budi pada bahasa San Sekerta. Jenius San Sekerta itu mengungkapkan senyuman sinis dan berjalan menuju Su Fang. Mo Yun Tian dan dua murid khusus Kun Su Divine Sekte lainnya tidak memiliki niat untuk bergerak. Menurut pendapat mereka, membunuh dewa alam dewa sejati tidak mengharuskan mereka untuk bergerak. Tiba-tiba, ledakan. Terjadi ledakan besar di pintu masuk gua. Tanah berguncang dan bebatuan runtuh, menutup pintu masuk gua. Seorang murid khusus yang berada lebih dekat ke pintu masuk gua jatuh ke tanah. Dampak ledakannya menyapu bebatuan dan menghancurkan punggungnya. Dia langsung terluka parah. Ternyata Su Fang diam-diam telah mengaktifkan jimat rune kuat yang telah dia sembunyikan sebelumnya di pintu masuk gua. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menarik perhatian semua orang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Fang melompat dari tanah seperti seekor citah yang lincah. Jejak api tertinggal di bawah kakinya saat dia langsung tiba di depan si jenius Sansekerta. Mencari kematian. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari bahasa Sansekerta, reaksinya sangat cepat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya pedang, menghancurkan sosok Su Fang. Jenius Sansekerta itu terkejut. Pedang terbang itu benar-benar telah menghancurkan bayangan Su Fang. Ternyata Su Fang telah menggunakan dao waktu. Su Fang yang dilihat oleh si jenius Sansekerta hanyalah gambaran yang ditinggalkan Su Fang. Su Fang menggunakan sepersekian detik ini untuk melihat ke sisi kanan si jenius Sansekerta. Telapak tangan kanannya berubah menjadi awan api dan dengan kejam menghantam kepala jenius Sansekerta itu. Ledakan. Sebuah kalung di leher si jenius Sansekerta tiba-tiba meledak dengan suan guang perak. Itu melepaskan aura ilahi pelindung yang melindungi kepalanya. Kalung ini sebenarnya adalah artefak dewa pertahanan. Meskipun kualitasnya hanya rendah, ia dapat melepaskan aura dewa pelindung pada saat kritis. Meski hanya sepersekian detik, itu masih bisa membuat si jenius Sansekerta mundur. Siapa yang tahu? Dengan suara mendesis, suan guang dengan cepat dicairkan oleh awan api Su Fang. Telapak tangan Su Fang hampir tidak terhalang. Itu mendarat di kepala jenius Sansekerta. Aura api sembilan matahari api ilahi meresap ke dalam kepala si jenius dan menyulutnya dengan ledakan. Jenius Sansekerta itu hanya sempat mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum kepalanya terbakar menjadi abu. Api sejati yang murni milik Su Fang telah berevolusi dari api abadi sembilan matahari ke tingkat api ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Dari serangan mendadak Su Fang hingga kematian si jenius Sansekerta, waktu telah berlalu kurang dari satu tarikan napas. Ceritan menyedihkan jenius Sansekerta sebelum kematiannya membangunkan Mo Yun Tian dan murid istimewa lainnya. Murid istimewa lainnya, yang terluka oleh gelombang kejut, berdiri dengan gemetar. Pedang awan api tanpa fase. Su Fang langsung membentuk segel. Lampu pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi gelombang api yang menyapu. Target Su Fang bukanlah Mo Feng Hua, melainkan dua murid istimewa lainnya. Engah, 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 kemampuan ilahi api meledak seperti gunung berapi. Murid istimewa, yang telah terluka oleh Jimat Rune, terbakar oleh api dan dengan cepat mati di bawah lampu pedang yang menyala. Membelanjakan. Arsip batu diok keluar dari tubuh murid istimewa ini dan menghilang ke dalam ketiadaan. Murid khusus lainnya melepaskan pedang ki untuk memblokir lampu pedang yang menyala. Seperti yang diharapkan dari seorang murid istimewa, pedang awan api paseles milik Su Fang tidak dapat membunuhnya secara instan. Kamu sedang mendekati kematian. Mo Yuntian terkejut dan marah karena dua dari mereka tiba-tiba dibunuh oleh Dewa Realem Dewa Sejati. Dia meraung dengan marah dan membentuk segel yang mengejutkan. Gua ini awalnya panas terik, namun setelah segel Mo Yuntian terbentuk, langsung menjadi dingin dan suram. Seolah-olah mereka telah sampai di padang salju glasial. Pada saat yang sama, hantu gunung dingin setinggi 3 meter yang dipenuhi udara dingin dengan cepat mengembun. Itu membawa aura penekan dan pembekuan yang menakutkan saat menekan Su Fang. Mo Feng Hua mampu menjadi murid nomor satu dari Sekte Suan Ling Dao dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi tuan muda dari Sekte Suan Ling Dao. Dia jelas bukan murid istimewa biasa. Dia mengolah dao besar es dan bumi dan bahkan memahami kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan. Kekuatan langit dan bumi, jadilah milikku untuk digunakan. Su Fang merasa seolah seluruh tubuhnya tertutup es. Kekuatan penekan yang mengejutkan akan menghancurkannya menjadi pasta daging. Dengan suara gemuruh yang keras, dia segera mengaktifkan kekuatan dunianya. Kekuatan dunia ini dilepaskan dan dengan cepat berubah menjadi aura yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi dan menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat yang sama, Su Fang membentuk segel lainnya. Medan gravitasi di sekitarnya segera menjadi kacau. Kekuatan tolak mengirim hantu gunung dingin yang dilepaskan Mo Yun Tian terbang. Gravitasi mengejutkan lainnya mematahkan tulang kaki murid istimewa yang baru saja menyelesaikan serangan pedang awan api paseles. Dia langsung jatuh ke tanah dan muntah darah. Organ dalamnya terluka parah. Segel tak berwujud kun yang caotik. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memahami segel tanpa bentuk kun caotik milik penguasa Suanling? Mo Yun Tian sangat terkejut. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Aku akan membiarkanmu melihat siapa aku. Su Fang melepas jubahnya, memperlihatkan wajah Mo Feng Hua. Mo Feng Hua, kamu sebenarnya adalah sampah Mo Feng Hua. Mo Yun Tian tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Mo Feng Hua bisa memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk membunuh ahli dewa langit? Sama dengan Apa yang tidak mungkin? Anda, Mo Yun Tian, untuk mendapatkan posisi Tuan Muda Sekte Suanling Dao, Anda telah berulang kali berkomplot melawan saya. Anda tidak berpikir bahwa Anda akan mati di tangan saya suatu hari nanti, bukan? Su Fang tersenyum dingin. Niat membunuhnya tiba-tiba menjadi sangat padat. Bagus, bagus, bagus. Mo Feng Hua yang bagus. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Kamu membuat semua orang salah mengira bahwa kamu adalah sampah. Namun kenyataannya, kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang melampaui alam, ajenius yang tiada taranya. Tapi lalu kenapa? Aku akan menekanmu dan melemparkanmu ke sarang Big Goblin. Dengan cara ini, siapa yang bisa mengetahui bahwa aku membunuhmu? Selama kau mati, aku akan menjadi Tuan Muda Sekte Suanling Dao. Terlebih lagi, suatu hari nanti, aku akan menggantikan penguasa Sekte Suanling Dao dan bahkan menjadi penguasa dunia kecil. 1892 Artefak ilahi ini adalah sesuatu yang aku peroleh sejak lama. Namanya, Heaven Sealing Frost. Meski aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, itu cukup untuk membunuhmu. Bisa mati di bawah senjata ilahi tertinggi saya juga merupakan semacam kemuliaan bagi Anda. Hahaha. Hahaha. Mo Yun Tian tertawa sinis. Dia melompat dan meninju Su Fang. Siapa? Siapa? Chi? Suhu di dalam gua turun drastis. Lapisan estebal dengan cepat terbentuk di tanah dan dinding gua. Dunia seolah membeku. Tangan kanan Mo Yun Tian juga memiliki aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Itu sangat mendominasi dan dingin. Artefak Dewa Tingkat Tertinggi layak disebut Artefak Dewa Tertinggi. Saya baru saja akan menguji kekuatan tubuh intan raksasa, telapak tangan ilahi herkulean, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Anda bisa menjadi subjek ujian saya. Su Fang entah kenapa mendengus. Setelah membentuk segel, dia melepaskan kekuatan dunia yin dan yang yang melonjak. Kemudian, tubuhnya berkedip-kedip dengan sejumlah besar listrik emas yang menyilaukan, menghancurkan embun beku dan belenggu yang membelenggu tubuh dewanya lapis demi lapis. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pa, otot dan tulang Su Fang membesar secara gila-gilaan, mengubahnya menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Kepalanya mencapai langit-langit gua sebelum berhenti tumbuh. Jubah emas muncul di tubuh Su Fang. Itu ditutupi dengan tanda surgawi emas dan memancarkan aura yang murni yang kuat. Setelah Su Fang menggunakan gigantifit diamond body, dia jelas tidak mencapai ketinggian ini. Hanya saja dia terpengaruh oleh gua tersebut dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan gigantifit diamond body tidak banyak terpengaruh. Teknik jahat apa ini? Mo Fenghua, tidak heran kekuatanmu meroket sedemikian tinggi. Jadi, Anda mengembangkan teknik jahat. Huff. Teknik jahat tidak layak disebutkan di depan artefak dewa tertinggiku. Mo Yun Tian bergegas keluar dan menggunakan Heaven Sealing Frost. Tinjunya sepertinya memadatkan semua kekuatan di sekitarnya. Mo Fenghua, mati. Dengan baik. Ledakan. Keduanya bertarung di dalam gua. Kekuatan yang mereka tunjukkan jelas bukan kekuatan dewa surgawi Cakrawala keempat biasa. Ia bahkan melampaui dewa langit Cakrawala ke-6. Gua itu berguncang hebat dan hancur lapis demi lapis. Setelah serangkaian ledakan. Dengan baik. Mo Yun Tian dikirim terbang. Darah merembes keluar dari tujuh lubangnya. Jubah daoisnya terkoyak-koyak dan tubuh dewanya penuh dengan retakan. Melihat Su Fang lagi, dia masih terlihat tenang. Hanya oranya yang menjadi sedikit lesu dan banyak segel emas di jubah taonya telah hancur. Saat ini, du seperti dewa perang yang legendaris, agung dan tak terkalahkan. Mo Yun Tian, bahkan senjata dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bibir Su Fang membentuk senyuman mengejek. Telapak tangan titan. Dentang. Lengan Su Fang membuka dan menutup seperti busur besar, telapak tangannya terangkat tinggi ke udara. Cetakan telapak tangan emas, berukuran hampir 3 meter, menutupi tubuh Mo Yun Tian seperti tangan emas asli. Mo Yun Tian dikirim terbang, dengan paksa membuat lubang besar di gua. Gua itu runtuh dengan suara keras. Su Fang mengulurkan tangannya dan meraih murid istimewa yang terluka itu. Mengepalkan dengan kuat, dia menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Pada saat yang sama, segumpal kekuatan dunia yin yang menghancurkan kediaman ilahinya, yang diserap ke dalam dunia batin Su Fang. Mayat jenius Sansekerta dan murid istimewa itu, Su Fang juga tidak melepaskannya, menyerapnya ke dalam tubuhnya bersama-sama. Kedua orang ini sama-sama ahli Dewa Langit Cakrawala keempat. Tubuh ilahi mereka sangat kuat, mengandung energi kehidupan yang menakjubkan. Itu adalah bahan budidaya yang sulit didapat. Su Fang tentu saja tidak akan menyianyikannya dengan sia-sia. Kemudian, Su Fang yang menjelma menjadi raksasa berjalan keluar dari gua yang runtuh tanpa henti. Mo Yun Tian sudah terluka parah saat ini, jatuh ke dalam magma yang belum sepenuhnya dingin. Ia terbakar oleh magma hingga dagingnya terkoyak, namun sulit baginya untuk melawan. Su Fang puli ke kondisi normalnya, tampak seperti terengah-engah. Konsumsi penggunaan tubuh fajra transformasi raksasa besar masih terlalu besar. Namun dibandingkan sebelumnya, sudah ada perbedaan langit dan bumi. Mo Feng Hua, tidak, Tuan Muda, saya bersedia mengakui Anda sebagai Tuan saya dan menjadi ahli budak di bawah komando Anda, melayani Anda seumur hidup. Mo Yun Tian juga orang yang ambisius dan kejam yang tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Dia justru berinisiatif memohon ampun. Su Fang agak tergoda, tetapi kebencian dalam kesadaran Mo Feng Hua membuatnya menyerah pada gagasan itu. Maaf, untuk memenuhi hati Daoku, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Mo Feng Hua, jika kamu berani membunuhku, orang Su Cisuan Ling dan Eselon atas dari Sekte Ilahi pasti tidak akan melepaskanmu. Mo Yun Tian melihat niat membunuh Su Fang tidak berubah dan segera meraung putus asa. Su Fang menggelengkan kepalanya, kamu mungkin lupa bahwa ada tiga Raja Ilahi yang mendukungku. Bahkan Guru Kun Su tidak punya pilihan selain menjilatku. Bagaimana aku bisa dihukum karena membunuh murid istimewa? Lagipula, aku sendiri tidak akan membunuhmu. Kemudian, Su Fang melepaskan Raja Mayat Hidup. Pakar yang dibangkitkan, ahli kebangkitan yang sangat lemah, dan aura di tubuhnya bukanlah dewa yang dibangkitkan dari surga, tapi makhluk abadi dari dunia yang lebih besar. Mo Feng Hua, kamu sebenarnya mengendalikan makhluk abadi yang telah bangkit. Ini adalah hal yang sangat tabu di alam ilahi. Jika sekte ilahi mengetahuinya, bahkan tiga Raja Ilahi tidak akan bisa melindungimu. Mo Yuntian mula-mula terkejut dan tertegun, lalu dia meraung marah. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan hidupmu sendiri dulu. Su Fang terkekeh, lalu menyegel Mo Yuntian dan mengeluarkannya dari magma. Kemudian, dia tanpa basa-basi mengambil senjata ilahi Mo Yuntian, Frost Sealing Heaven and Earth, dan cincin penyimpanannya untuk dirinya sendiri. Melihat hartanya jatuh ke tangan musuh, hati Mo Yuntian terus-menerus berlumuran darah. Su Fang kemudian melepaskan murid khusus yang terluka para itu dari tubuhnya, Raja Mayat Hidup, aku serahkan semuanya padamu. Jadi, Su Fang berencana membiarkan Raja Mayat Hidup menggunakan kedua dewa ini untuk melakukan ritual pengorbanan untuk naik ke alam ilahi. Terima kasih Tuhan. Raja Mayat Hidup terkejut sekaligus bahagia. Dia dengan bersemangat membawa keduanya dan menemukan area datar untuk membuat altar berwarna darah. Ritual pengorbanan, Mo Feng Hua, kamu benar-benar berani menggunakan metode jahat seperti itu padaku. Kamu benar-benar gila, Mo Feng Hua, bunuh aku. Aku tidak ingin dikorbankan untuk dewa jahat. Keanggunan dan ketenangan Mo Yuntian yang biasa telah hilang sepenuhnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Murid istimewa itu langsung pingsan karena ketakutan. Setelah Raja Mayat Hidup membentuk segel, altar berwarna darah tiba-tiba melonjak dengan cahaya berwarna darah, melepaskan garis-garis bekas luka darah yang mengelilingi Mo Yuntian dan murid istimewanya. Kemudian, altar bergetar dan cahaya berwarna darah meledak, dengan cepat meresap ke dalam tubuh dewa keduanya. Mo Yuntian menunggu dalam ketakutan dan putus asa selama hampir satu jam. Cahaya berdarah membumbung ke langit dari tubuhnya dan tubuh murid istimewa itu. Pada saat yang sama, hal itu merenggut kesadaran, kehidupan, dan segala hal lainnya. Dalam sekejap mata, tubuh mereka dengan cepat layu dan layu. Pada akhirnya, lapis demi lapis, mereka roboh dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama ketika Mo Yuntian meninggal, Su Fang merasa kebencian dalam kesadaran Mo Fenghua menjadi semakin redup. Namun, hal itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Masih ada Xia Yunji dan Fansu. Mo Fenghua meninggal dengan sisa keluhan. Cahaya berwarna darah membumbung ke langit, menembus penghalang dunia reruntuhan kekacauan dan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah yang memancarkan aura jahat dan misterius, seperti aura dao surgawi, turun dari langit dan jatuh ke tubuh raja mayat hidup. Setelah menetap beberapa saat, aura kematian yang sangat besar muncul dari tubuh raja mayat hidup. Setidaknya itu adalah aura menakutkan dari Dewa Sejati Cakrawala ke-6. Itu menyapu ke segala arah, berubah menjadi wilayah kematian dengan luas seribu kaki. Mengorbankan dua Dewa Sejati Cakrawala ke-4 sebenarnya membuat Raja Mayat Hidup tidak hanya maju ke alam Dewa, tapi juga mencapai puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-6. Dia tidak perlu berkultivasi, tidak perlu menyatu dengan ketuhanan, dan tidak mengalami hambatan atau kesengsaraan ilahi. Kecepatan kemajuan yang begitu mengerikan sungguh mengejutkan. Tepat atau lambat akan meletus di berbagai dunia. Su Fang sangat terkejut. Di saat yang sama, hatinya juga dipenuhi rasa terdesak. Terima kasih banyak, guru. Saya tidak menyangka bahwa saya, Raja Mayat Hidup, akan menjadi Dewa Sejati suatu hari nanti. Raja Mayat Hidup datang ke depan Su Fang, tampak liar karena gembira. Berbeda dari ahli kebangkitan lainnya, Raja Mayat Hidup memiliki kesadaran diri. Dia tampak mirip dengan para penggarap jalur jahat biasa. Melihat Raja Mayat Hidup, Su Fang juga merasa sangat emosional. Raja Mayat Hidup adalah teman baik Kaisar Besar Musim Semi Kuning saat itu. Kaisar Besar Musim Semi Kuning telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun Raja Mayat Hidup menjadi ahli di bawah penerusnya dan bahkan maju menjadi Dewa Sejati. Nasib benar-benar tidak bisa ditebak. Keributan yang disebabkan oleh pengorbanan Raja Mayat Hidup tidaklah kecil. Su Fang tidak berani tinggal lama di sini. Dia mengembalikan Raja Mayat Hidup ke dunia batinnya, lalu mengubah penampilannya dan mengusir pedang bergaris perak dengan kecepatan kilat. Dalam perjalanan, Su Fang menghitung perolehannya kali ini dan hatinya sangat bahagia. Kali ini, dia tidak hanya berhasil menyingkirkan Mo Yun Tian, musuh lamanya, tetapi juga dianggap telah memenuhi salah satu keinginan Mo Feng Hua. Dia juga membunuh seorang jenius San Sekerta dan dua murid istimewa. Raja Mayat Hidup telah berhasil maju menjadi Dewa Sejati. Terlebih lagi, dia telah maju ke Cakrawala ke-6 Dewa Sejati. Putri Duyung Air Bunga Matahari terluka para oleh Su Fang dengan cermin suci asal dan tidak akan banyak berguna dalam waktu singkat. Dia sedang memulihkan diri di Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Sekarang Su Fang memiliki ahli yang kuat seperti Raja Mayat Hidup sebagai bawahannya, dia tidak akan bisa tanpa seseorang untuk digunakan ketika menghadapi musuh yang kuat. Energi kehidupan jenius San Sekerta dan mayat murid khusus, serta energi darah ikan aneh di Danau Suan Sui, semuanya dimurnikan menjadi kristal darah oleh Su Fang dengan kekuatan dunia Yin Yang. Mereka disimpan seperti pil. Cincin penyimpanan empat orang lainnya berisi banyak artefak ilahi, pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Su Fang memperkirakan nilainya sekitar 200 ribu giyok dewa. Ini berarti Su Fang bisa mengucapkan selamat tinggal pada kemiskinan. 99 Matahari Sejati. Di saat yang sama, membunuh empat dewa surgawi kali ini juga membuktikan kekuatan Su Fang. Setidaknya di berbagai dunia, dia bukan lagi orang lemah yang bisa ditindas oleh orang lain. Dia sekarang mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah terbang selama setengah bulan, sebuah gunung yang mengjulang tinggi muncul di hadapan Su Fang. Di langit di atas gunung, ada karakter, perekrutan, besar yang dibentuk oleh kemampuan magis. Disinilah Tuan Muda Kamar Dagang Tong Bao, Jiang Bao Zhen, merekrut para ahli. Su Fang terbang melintasi langit dan tiba di puncak gunung. Dia melihat Jiang Bao Zhen dengan malas duduk di pavilion yang diciptakan oleh kemampuan magis. Ada dua wanita cantik surgawi yang melayaninya. 1893. Di pavilion, selain Jiang Bao Zhen dan Fan Chong, ada juga beberapa kenalan Su Fang. Tiga orang jenius dari Star Below di Fine World. Identitas mereka sangat luar biasa, sejajar dengan Jiang Bao Zhen. Ribuan dewa yang ingin bergabung dengan tim pemburu harta karun Kamar Dagang Tong Bao membentuk antrean panjang di puncak gunung. Tiga dewa muda dari Kamar Dagang Tong Bao memeriksa mereka satu persatu. Juga tidak diketahui seberapa kuat Big Goblin yang menjaga buah Chaos Dao. Goblin besar yang direkrut Kamar Dagang Tong Bao adalah ahli dewa langit Cakrawala ke-6 atau memiliki kemampuan yang kuat, membuat banyak murid yang datang untuk berlatih dengan kecewa. Akhirnya giliran Su Fang. Orang lemah di alam dewa sejati Cakrawala ke-4 juga ingin bergabung dengan tim pemburu harta karun Kamar Dagang Tong Bao saya. Bagaimana Anda menyelinap keruntuhan kekacauan? Setelah dewa kamar Dagang Tong Bao merasakan aura Su Fang, dia langsung terkejut dan terpana, lalu langsung diejek dan diejek. Orang-orang di sampingnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Kali ini, ada banyak murid istimewa yang membawa murid alam dewa sejati keruntuhan kekacauan melalui artefak dewa. Di satu sisi, untuk membiarkan mereka berlatih, dan di sisi lain, mereka juga bisa menjadi penolong. Bahkan jika Sekte Ilahi Kun Su mengetahuinya, mereka tidak akan ikut campur. Namun, sebagian murid ini semuanya adalah alam dewa sejati Cakrawala ke-7 ke atas. Kalau tidak, jika kekuatan mereka terlalu rendah, itu sama dengan membawa mereka keruntuhan kekacauan untuk mati. Puncak kekuatan dewa sejati Cakrawala ke-4 milik Su Fang bisa dikatakan unik. Tidak mengherankan juga jika setiap orang akan bereaksi seperti itu. Di pavilion, Fan Chong mencibir dan berkata, semut ini mengira Tuan Muda Jiang sedang merekrut kuli. Jing Zuoran terkeke, dewa sejati Cakrawala ke-4 juga berani memasuki reruntuhan kekacauan. Nyali orang ini tidaklah kecil, sebanding dengan Tuan Muda Badut Suan Lingbo di Dharma itu. Jiang Bao Zen melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu belum mengusirnya. Orang-orang kamar dagang Tong Bao segera ingin mengusir Su Fang ketika Dewa Muda berjubah hijau di pavilion tiba-tiba berseru. Tunggu. Aura Dewa berjubah hijau itu hampa, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Budidayanya mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-7. Dia mengambil langkah keluar dari pavilion. Sosoknya melayang seperti embusan angin dan muncul di depan Su Fang. Buka jubahmu dan biarkan aku melihat wajahmu. Dewa berjubah hijau berteriak dengan dingin. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki hingga membuatku melepas jubahku? Saya ye yang dari alam ilahi kembali ke angin. Saya seorang jenius dari alam ilahi kembali ke angin, tetapi saya terluka parah oleh dewa yang berpakaian seperti anda dan api rohnya dicuri. Saya curiga itu kamu adalah dewa itu. Dasar pengecut, tunjukkan wajah aslimu. Makhluk surgawi berjubah hijau berteriak dengan sikap mendominasi. Kia ora sekilas menimbulkan angin kencang yang menyapu Su Fang. Su Fang terhuyung. Memperlihatkan wajah pucat dan sakit-sakitan. Semut, serahkan api rohnya dan biarkan aku membelenggumu dengan patuh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Ye yang mencibir dengan jijik. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas menuju Su Fang seperti embusan angin. Suara mendesing. Su Fang menggunakan fire cloud steps dan menginjak api. Teknik gerakannya sangat gesit saat dia dengan cepat menjauhkan diri dari Ye yang. Semut, kamu memang punya beberapa trik. Pantas saja kamu bisa melukai seorang jenius dari alam dewa kembali ke angin. Suan guang hijau muncul dari tubuh Ye yang dan berputar di sekelilingnya seperti angin puyuh. Tubuhnya tiba-tiba menjadi halus seperti daun yang menari tertiup angin. Tidak hanya dia cepat, tetapi orang lain juga sulit menangkap lintasannya. Dia memancarkan aura elegan dari dao besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang masih menggunakan fire cloud steps. Namun, ada kekuatan misterius waktu yang melekat di sekujur tubuhnya, menyebabkan waktu ketika semua orang melihatnya berbeda dari saat dia benar-benar ada. Meskipun teknik gerakan Ye yang aneh, masih sulit baginya untuk melihat sosok Su Fang. Pemandangan seperti itu membuat semua orang merasa tidak percaya. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan di mata mereka ketika mereka melihat Su Fang. Bagaimanapun, para penggarap dari alam ilahi kembali ke angin adalah yang paling mahir dalam dao besar angin. Ye yang adalah seorang ahli di antara para jenius dari alam ilahi kembali ke angin yang memasuki reruntuhan Eldritch kali ini. Dia berada di urutan kedua setelah Tuhan Muda dari alam ilahi kembali ke angin, Ye Yang Kong. Pada saat ini, teknik gerakan Ye yang sebenarnya tidak dapat melihat alam abadi surga keempat dewa sejati. Sungguh sulit dipercaya. Makhluk abadi berjubah hitam tak dikenal ini jelas menyembunyikan kekuatannya. Dia tiba-tiba menjadi agak tak terduga di mata semua orang. Pergi ke neraka. Ye Yang tampak sedikit cemas. Dia memisahkan tangannya dan membentuk segel. Siapa yang tahu saat ini, Su Fang tiba-tiba menggunakan fireclude wings. Bang! Bang! Saat sayap awan api mengepak, kekuatan waktu tiba-tiba meledak. Tubuhnya tiba-tiba melaju dan berputar ke sisi Ye yang dalam sekejap. Kemudian, dia menggunakan fire cloud steps dan mengangkat tangannya untuk membentuk selusin rune beracun. Sejumlah besar gas beracun mengalir keluar dan melonjak menuju Ye yang seperti air pasang. Cahaya ilahi Ye yang berubah seketika. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuannya dan buru-buru menghindar, tapi lengan kanannya masih tersapu oleh gas beracun. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah korosi racun yang kuat, kulit Ye yang dengan cepat membusuk menjadi cairan hitam. Tidak peduli bagaimana dia mendorong energi sucinya, dia tidak bisa mengeluarkan racun yang kuat itu. Setelah menelan selusin pil penawar yang berbeda, racun kuat di lengan Ye yang tidak hilang. Sebaliknya, itu menyebar ke bahunya. Ye yang terkejut. Tangan kirinya meledak dengan aura pedang hijau tajam dan menebas lengan kanannya. Seluruh lengannya terpotong dari bahu. Baru pada saat itulah dia berhasil mengatasi bahaya fatal tersebut. Mendesis. Darah muncrat dari lengan Ye yang yang terputus dan dengan cepat mengembun menjadi daging dan darah. Setelah belasan nafas, itu berubah menjadi lengan kanan yang baru. Namun, nafas Ye yang menjadi lebih lemah. Dia segera menelan pil tersebut untuk pulih. Nak, kamu sudah mati. Ye yang memandang Su Fang dengan kebencian yang tiada taraf. Jika kamu ingin bertarung lagi, aku akan menemanimu. Su Fang tersenyum dingin dan mengeluarkan ratusan rune. Semuanya adalah rune beracun. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka dan tanpa sadar mundur. Racun yang kuat ini sangat menakutkan bahkan Ye yang pun menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada saat ini, tingkat bahaya Su Fang di hati setiap orang meningkat ke tingkat yang sangat mengejutkan. Ekspresi Ye yang berubah drastis. Dia menatap Su Fang dengan penuh kebencian dan tidak mengatakan apapun lagi. Su Fang berkata dengan lantang kepada Jiang Bao Zhen di pavilion, Tuan Muda Jiang, apakah saya memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim pemburu harta karun Anda? Jiang Bao Zhen berdiri dan tertawa, saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu yang tersembunyi dalam pelatihan Sekte Ilahi Kun Su di reruntuhan elemental. Anda memiliki dao waktu, dao waktu, dan penguasaan yang begitu kuat. Racun, tentu saja, aku memenuhi syarat untuk memasukkanmu. Tuan Muda Kamar Dagang Tong Bao ini tampak seperti anak manja, tetapi matanya sangat tajam. Dia melihat kekuatan yang baru saja digunakan Su Fang. Dao Waktu Cahaya Ilahi Jing Zuoran, Fan Chong, dan para ahli lainnya langsung berubah. Dao Waktu adalah dao surgawi tertinggi. Di berbagai dunia, bahkan penguasa alam agung mungkin tidak bisa menguasai teknik tiada taranya. Hanya beberapa realm lord yang kuat yang bisa menguasainya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Su Fang telah menguasai dao waktu, dao api, dan dao racun pada saat yang bersamaan. Bakat seperti itu sungguh mengejutkan. Su Fang tiba-tiba menjadi tidak terduga di mata banyak ahli. Bahkan Fan Chong, seorang jenius dari bahasa Sansekerta, memandang Su Fang dengan sedikit rasa hormat. Begitu saja, Su Fang bergabung dengan tim pemburu harta karun kamar dagang Tong Bao. Sepuluh hari kemudian, Jiang Bao Zhen telah merekrut lebih dari seratus ahli, semuanya adalah ahli sejati. Jiang Bao Zhen mengeluarkan kapal harta karun dan membawa tim yang terdiri lebih dari seratus orang langsung ke kedalaman reruntuhan primitif. Kapal harta karun itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, sebanding dengan kecepatan pedang terbang kelas menengah. Apalagi sangat stabil dan nyaman. Karena kekuatan yang ditunjukkan Su Fang dan identitasnya yang tak terduga, dia menerima sambutan yang sopan dari kamar dagang Tong Bao. Seperti Jing Zhoran, Fan Chong, dan yang lainnya, dia diberi sebuah kamar. Sebagian besar lainnya tinggal di haluan kapal. Selama waktu ini, Jiang Bao Zhen dan ahli lain dari vaksi lain, serta murid khusus yang kuat dari Sekte Ilahi Kun Su, datang untuk berteman dengan Su Fang dan pada saat yang sama, menyelidiki latar belakang Su Fang. Su Fang mengikuti ajaran Luo dan berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, menunjukkan pengetahuannya yang mengejutkan dan mengejutkan Jiang Bao Zhen dan yang lainnya. Semakin mereka yakin bahwa identitas Su Fang luar biasa, semakin mereka menghormati Su Fang. Bahkan Ye Yang, yang telah kembali ke alam dewa angin, datang untuk meminta maaf kepada Su Fang dan bahkan memberinya harta karun giyok ilahi dalam jumlah besar. Ini adalah segudang dunia, hanya dengan memiliki kekuatan yang besar dan pada saat yang sama memiliki identitas yang luar biasa seseorang dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Kapal harta karun itu terbang sekitar tiga bulan sebelum akhirnya tiba di atas jurang yang sangat besar. Jurang ini disebut Jurang Istana Surgawi karena energi spiritual alami di sini sangat melimpah. Itu kaya akan benda-benda spiritual yang berharga dan langka. Namun, energi spiritual alami di sini adalah jenis aura primitif di mana lima elemen tidak dapat dibedakan dan hukum dao besar tidak jelas. Tidak hanya tidak cocok bagi para dewa saat ini untuk berkultivasi, budidaya mereka juga ditekan di dalam jurang. Selain itu, ada banyak binatang primitif kuat yang tinggal di Jurang Istana Surgawi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berani memasuki jurang untuk mencari harta karun. Semuanya, Tuhan Muda ini tidak akan berbicara tentang bahaya jurang rumah Surgawi. Namun, kami memiliki banyak ahli di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya saja dewa iblis yang dihidupkan kembali yang menjaga pohon dao primitif sangat sulit untuk dihadapi. Selama kita bekerja sama untuk membunuh dewa iblis yang dihidupkan kembali ini, buah dao primitif secara alami akan ada di ujung jari kita. Menurut informasi yang dibeli Tuhan Muda ini, ada hampir 20 buah dao primitif di pohon dao primitif. Apalagi semuanya adalah buah dao yang akan segera matang. Nilai 1 buah dao setara dengan artefak dao tingkat tertinggi. Kata-kata Jiang Baozhen membuat mata semua orang menjadi cerah. Bagi dewa alam-dewa surgawi, artefak dao tingkat tertinggi tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka atau digunakan untuk melindungi hidup mereka, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami hukum dao besar dari artefak dao dan meningkatkan budidaya mereka. Untuk artefak dao tingkat tertinggi, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, itu sepadan. Setelah masalah ini selesai, kamar dagang Tong Baoz akan mengambil setengah dari buah dao. Sisa buah dao akan dibagikan sesuai dengan prestasi. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan buah dao, Tuhan Muda ini tidak akan melakukannya. Memperlakukanmu dengan tidak adil, setiap orang akan mendapat 50 ribu Tong Bao di Fein Jade. Tidak ada yang keberatan dengan metode distribusi yang diusulkan Jiang Baozhen. Sebenarnya, semua orang sadar betul bahwa apa yang disebut pembagian berdasarkan prestasi sebenarnya didasarkan pada kekuatan. Tangan siapapun yang lebih besar secara alami akan memperoleh lebih banyak buah dao. Mereka yang bertangan kecil hanya bisa minum sup. Ayo pergi. 1894. Sufang mengikuti tim pemburu harta karun dan terbang menuju kedalaman jurang sekte surgawi. Sepanjang jalan, tim menghadapi serangan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada juga banyak Big Goblin dan Dewa yang telah dibangkitkan. Untungnya, kamar dagang Tong Bao merekrut ahli, dan jumlahnya banyak. Setelah serangkaian pertempuran, mereka berhasil mencapai kedalaman jurang sekte surgawi. Sepanjang jalan, Sufang juga menyerang beberapa kali, tetapi semuanya merupakan serangan dengan jimat rune beracun. Dia tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tapi dia dengan santai mengumpulkan banyak bahan alkimia. Di dasar jurang sekte surgawi, energi spiritual langit dan bumi di sini begitu padat sehingga membuat orang merasakan semacam perasaan lengket. Namun, energi spiritual ini tidak hanya tidak dapat diserap, tetapi juga menimbulkan belenggu yang menakjubkan pada para dewa. Kekuatan mereka ditekan hingga hanya 60%. Beberapa orang di bawah Dewa Langit Cakrawala ke-6 merasa kesulitan untuk terbang ke sini. Namun, kekuatan dunia di sini juga sangat murni. Sufang membudidayakan pohon dunia. Selain transformasi roh hukum awan ungu, kemampuannya untuk mengendalikan dunia dan langit dan bumi meningkat pesat. Oleh karena itu, bagi Sufang, meskipun lingkungan di sini mempengaruhi dirinya, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Sufang memiliki primal chaos divine spark. Kekuatan yindan yang dapat menyatu dengan energi dan energi spiritual apapun. Jika Sufang bersedia bercocok tanam di sini, ini malah akan menjadi tanah suci budidaya baginya. Dasar jurang sekte surgawi tidak sedingin jurang lainnya. Sebaliknya, cuacanya sangat panas. Batu-batu itu seperti baru saja dikeluarkan dari tungku. Warnanya merah cerah dan memancarkan gelombang panas. Ada juga beberapa magma yang belum sepenuhnya mendingin. Di atas tebing, ada sebatang pohon yang tingginya lebih dari seratus kaki. Separuhnya gundul, dihancurkan oleh magma. Di separuh cabang lainnya, ada lebih dari selusin buah bergelantungan. Buah-buahan ini sangat aneh. Suang Guang terus-menerus mengubah warna dari berbagai warna, memancarkan gelombang ora dao surgawi sejak dao surgawi pertama kali dibuka, memberi orang perasaan bahwa dao besar sedang berubah. Buah kekacauan dao Mengekstraksi ora dao surgawi dari buah keos dao memiliki efek meningkatkan kualitas percikan ilahi seseorang. Selanjutnya, setelah manusia mengonsumsi buah dao, mereka dapat dengan cepat naik menjadi dewa. Nilai buah keos dao sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi. Terlihat betapa tingginya nilainya. Pada saat ini, di mata banyak ahli, apa yang tergantung di pohon dao primordial bukanlah buah, melainkan artefak dewa kelas atas yang bersinar. Namun, ketika mereka melihat Big Goblin di bawah seember air es telah dituangkan ke atas kepala mereka, memadamkan api keserakahan di hati mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa hal itu terjadi dari waktu ke waktu. Zhao Mo memaksa Xin Lu Yu. Mengatakan bahwa aku sedang memegang tangan burung Beo. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Namun, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Tanah tanpa tanah adalah zaman kuno. Monster yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Bagaimana reruntuhan tanpa noda, dunia kecil tanpa noda, bisa menampung makhluk sekuat itu. Hanya monster prasejarah yang telah mati bertahun-tahun yang lalu yang dapat dihidupkan kembali dengan bantuan kekuatan Xi Yang dan muncul di reruntuhan prasejarah. Namun, ini hanya apa yang dilihatnya di permukaan. Batu ini. Apa yang membuat semua orang sangat terkejut adalah si itu. Tebing Ou Ji Wu benar-benar kosong. Terlebih lagi, kekuatan para dewa sangat dibatasi di sini. Di hadapan monster kebangkitan yang begitu menakutkan, tidak ada orang yang tidak takut. Batu ini. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang merasakan batu dengan hati-hati. Su Fang dapat mengubah api sejati yang murni menjadi api sembilan yang ilahi setelah menggabungkan selusin api roh tanpa noda dan bahkan dapat membunuh ahli alam dewa surgawi. Di antara ahli yang diundang Jiang Baosen, yang terkuat, Jing Zuoran, hanyalah dewa surgawi cakrawala ke-sembilan. Karena belenggu lingkungan, dia hanya dapat menggunakan kekuatan dewa surgawi cakrawala ke-delapan paling banyak. Su Fang mengerutkan kening dan tidak terburu-buru bergerak. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Sosok Ye yang melintas dan seperti daun yang berkibar tertiup angin, dia diam-diam melayang menuju pohon Chaos Dao. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Su Fang, dia tidak hanya menderita kerugian besar, dia juga kehilangan muka di depan semua orang. Dia sangat ingin mendapatkan kembali wajahnya dan pada saat yang sama, demi buah Chaos Dao, dia berencana menggunakan kemampuan gerakan Grid Dao of Wind untuk kembali ke alam dewa angin untuk merebut buah Dao. Kecepatan Ye yang tampak lambat, tapi sangat cepat. Suara mendesing. Fan Chong tidak mau ketinggalan. Guntur dan api menyala di tubuhnya dan dia berlari keluar seperti sambaran petir. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari Ye yang dan dia menyusul Ye yang dalam sekejap. Keduanya tiba di atas pohon Chaos Dao hampir pada waktu yang bersamaan. Tiba-tiba, Ye yang dan Fan Chong ditarik oleh gravitasi dan tubuh mereka tiba-tiba tenggelam, hampir jatuh ke batu. Ye yang meledakan esensi ilahinya dan membentuk hembusan angin di sekelilingnya. Dia akhirnya melepaskan diri dari belenggu gravitasi dan melarikan diri seperti angin. Fan Chong juga luar biasa. Dia menyambar sambaran petir dan sambaran petir dengan cepat dan keras menghantam batu itu. Mengaum. Ledakan. Ledakan. Unggung Ye yang terkena meteorit. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus dan terlempar sejauh puluhan mil. Dia nyaris tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan memuntahkan darah. Dia mengertakkan gigi dan menelan segenggam pil obat. Kemudian, dia terbang kembali dengan gemetar. Bahu kiri Fan Chong terkena meteorit. Bahunya hancur berkeping-keping dan lengan kirinya berubah menjadi abu karena kekuatan api meteorit yang luar biasa. Dia jatuh ke tanah. Dia juga sangat kuat. Dia mengaktifkan pedang terbang kelas menengah dan melarikan diri kembali ke yang lain. Kemudian, dia mulai mengaktifkan darah dan ki untuk memperbaiki tubuh dewanya. Meskipun kedua ahli ini cukup beruntung untuk mempertahankan hidup mereka, vitalitas mereka rusak parah. Batu kebangkitan yang menelan api spiritual primitif. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka segera mundur puluhan mil hingga mencapai tepi jurang. Selanjutnya, Jiang Baozen memerintahkan para majikan untuk menggunakan segala cara untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Karena takut menghancurkan buah dao, tidak ada yang berani menggunakan rune yang kuat, senjata dewa, atau kemampuan dewa untuk menyerang batu. Menghindari. Apa yang membuat semua orang semakin tertekan adalah batu ini. Jing Zuoran, bersama dengan lebih dari selusin ahli yang basis budidayanya berada di alam cakrawala ke enam dewa surgawi dan di atasnya, menuju si Zuoran. Pada akhirnya, mereka tetap kembali dengan kekalahan. Bahkan ada ahli dewa langit cakrawala ketujuh yang terluka parah, hampir sekarat. Yang lainnya semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Dengan ini, semua orang kehabisan akal. Sufang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mengamati batu dengan cermat. Dia menemukan Jiang Baozen dan berkata, saya punya cara untuk membunuh batu ini. Jiang Baozen setengah yakin dan setengah ragu. Kamu benar-benar punya cara. Anda. Jing Zuoran mengangkat alisnya yang seperti pedang, memperlihatkan ekspresi ketidaksetujuan. Semua orang juga menatap ragu pada Sufang satu demi satu. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dan identitas misterius Sufang, pasti akan ada gelombang ejekan dan ejekan. Saya juga tidak memiliki keyakinan penuh. Jika Tuan Muda Jiang tidak mempercayai saya, lupakan saja, kata Sufang acuh tak acuh. Setelah berpikir lama, Jiang Baozen tidak lagi ragu-ragu. Kalau begitu mari kita coba sesuai dengan apa yang kamu katakan. Metode Sufang sangat sederhana, yaitu membiarkan semua orang terus maju dan menyerang Stoney. Ada pun metode apa yang dia gunakan untuk membunuh Stoney. Ledakan, ledakan. Oleh karena itu, setiap orang dibagi menjadi tiga kelompok, bergiliran menghadapi Simu. Pada saat yang sama, Jiang Baozen juga mengatur agar orang-orang hanya mengambil batu. Begitu saja, semua orang bergiliran menyerang, dan ini berlanjut selama lebih dari 10 hari. Meskipun mereka bergantian menyerang, tidak ada cara untuk mengisi kembali energi spiritual mereka di sini. Konsumsi setiap orang tidak sedikit, dan pil obat yang ada di dalamnya juga sangat habis. 1895 Karena kekuatan ilahi Gua Suiyu terlalu menakutkan, tidak ada yang berani mendekati pusaran api tersebut. Api Roh Primal adalah hasil dari uji coba ini, dan itu berarti kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen Kamiko Hosino. Itu adalah kesempatan dan kesempatan besar untuk terbang ke angkasa. Saat ini, tidak ada seorang pun yang berasal dari sekte, teman, atau saudara yang sama. Semua orang melakukan yang terbaik untuk merebut api Roh Primal. Perkelahian pun terjadi tanpa bisa dihindari. Hampir 1 juta orang bertempur di sekitar Gua Suiyu. Karena aturan persidangan, hampir tidak ada yang meninggal, namun luka-luka tidak dapat dihindari. Jing Zuoran dan dua jenius lainnya dari Star Below God Realm mampu tetap tenang pada awalnya. Mereka berjaga tidak jauh dari Sufang, takut dia akan terluka. Kemudian, ketika mereka melihat semakin banyak api Roh Primal berkumpul menuju Gua Suiyu, mata mereka perlahan-lahan berubah menjadi merah. Tentu saja, ketiganya tidak memerlukan kualifikasi untuk mengikuti turnamen Kamiko Hosino. Namun, api Roh Primal adalah api Roh Primal. Itu sangat berharga dan membuat mereka bersemangat. Tetap di sini dan jangan bertindak gegabuh. Jing Zuoran berteriak dingin pada Sufang. Kemudian, dia memimpin dua orang lainnya ke tepi Gua Suiyu dan bergabung dengan kerumunan yang heboh. Api Roh Primal adalah hasil yang feinku. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hasil kualifikasiku untuk berpartisipasi dalam turnamen anak dewa. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Sufang berdiri di atas pedang garis perak dan mengaktifkan artefak dewa sayap di belakangnya. Seperti seberkas cahaya, dia terbang menuju sekelompok api Roh Primal yang terbang menuju Gua Suiyu. Mengumpulkan. Ketika dia berada sekitar 300 meter dari kumpulan api Roh Primal, Sufang melepaskan kekuatan dunianya dan menyapu api Roh Primal ke dalam botol dao untuk menyegelnya. Semakin dekat mereka ke Gua Suiyu, semakin banyak api Roh Primal yang tertarik oleh pusaran api tersebut. Namun, ada juga lebih banyak orang yang mencoba merebutnya. Sufang memiliki pedang kilat perak dan artefak dewa sayap, keduanya merupakan artefak dewa kelas menengah. Setelah diaktifkan olehnya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kebanyakan kultifator alam dewa surgawi. Seperti kilat, kecepatan dia mengumpulkan api Roh Primitif secara alami sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Sufang telah mengumpulkan lebih dari selusin api Roh. Namun, dibandingkan dengan api spiritual yang padat, selusin api spiritual itu seperti setetes air di lautan. Bagaimana Sufang bisa merasa puas? Uff! Big Goblin yang dihidupkan kembali tertarik oleh pusaran api. Karena telah menyatu dengan api Roh Sunyi Kuno, Goblin besar tertarik oleh aura dewa ledakan Gua Suiyu. Big Goblin yang dihidupkan kembali tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi, dan tubuhnya meledak saat bola api Roh keluar dari tubuhnya. Bola api Roh ini dibentuk oleh perpaduan lebih dari 20 api Roh. Ini segera menarik perhatian banyak murid. Api Roh ini milikku. Sufang bereaksi sangat cepat. Dia menembakkan Silver Stricer Sword miliknya dan tiba di dekat api Roh terlebih dahulu. Saat dia hendak mematikan api Roh, teriakan dingin datang dari samping. Kamu semut? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun seperti itu? Enyahlah. Ternyata dia adalah orang Sansekerta yang jenius, Fan Chong. Dia menggunakan teknik gerakan elemen petir dan seperti sambaran petir. Ketika dia melihat bola api Roh yang begitu besar, dia segera bergegas mendekat. Apakah Fan Chong dikalahkan di dasar tempat suci jurang surga? Namun, dia adalah dewa surgawi Cakrawala ke-6. Dia mengembangkan dao besar guntur dan api. Kekuatannya masih sangat kuat di antara banyak murid. Jika Sufang tidak mengungkapkan kekuatannya, akan sulit baginya untuk melawannya. Tidak nyaman untuk mengungkapkan kekuatanku di sini. Aku akan membiarkan Fan Chong memiliki bola api Roh ini untuk saat ini. Sufang tidak punya pilihan selain menyerah dengan enggan. Dia mengendalikan pedang ke samping. Siapa yang tahu? Fan Chong tiba-tiba memisahkan telapak tangannya dan melepaskan sambaran petir dan api. Itu seperti monster tak tertandingi yang menyerang Sufang dengan cepat. Matilah, kamu semut. Fan Chong mengungkapkan senyuman sinis. Dia tidak hanya ingin mengambil harta karun itu, tetapi dia juga ingin membunuh Sufang untuk melampiaskan amarahnya karena disakiti oleh Sufang di depan umum. Fan Chong, aku, Sufang, akan mengingat ini. Hati Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan senjata sucinya untuk menghindari serangan itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kemampuan pertahanan dari Earth Treasure Boots. Dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan dunia di dalam tubuhnya. Gelombang kekuatan ilahi yindan yang membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya dan dengan kuat memblokir serangan kekerasan Fan Chong. Yang paling, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, kilat dan api menyapu langit dan menyapu Sufang. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia jatuh ke dalam pusaran api yang sangat besar. Kekuatan isap yang sangat besar menyelimuti Sufang, membentuk belenggu yang mengejutkan yang membuatnya sulit untuk bergerak. Kemudian, dia tersedot ke dalam gua Suiyu bersama dengan apinya. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Fan Chong menjaga semangatnya tetap menyala dan tertawa dingin. Fan Chong, kamu sedang mendekati kematian. Jing Zuoran kaget sekaligus marah saat melihat Sufang jatuh ke gua Suiyu. Dia menyerang Fan Chong. Orang lain mungkin takut dengan alam ilahi Starbilou dan tiga raja ilahi, tetapi bahasa Sansekerta tidak. Fan Chong mencibir dengan nada menghina. Dia menggunakan teknik gerakan elemen petir, dan saat tubuhnya berkedip, guntur bergemuruh, dan dia terbang menuju tempat jenius klan Brahman berada. Jing Zuoran dan dua jenius Starbilou Divine Realm lainnya tidak tahu apakah Sufang sudah mati atau masih hidup. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari tiga dewa api. Dalam kemarahannya, mereka tidak segan-segan melawan keajaiban Sansekerta. Serangan mengerikan Fan Chong melukai Sufang dengan parah. Dia tersedot ke dalam gua Suiyu. oleh kekuatan api ilahi yang menakutkan. Dia merasa seperti sepotong daging panggang ditungku. Suara mendesis bisa terdengar. Tubuhnya dipanggang hingga layu dan hangus. Energi darah di tubuhnya merembes keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menguap. Ledakan. 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 Sufang menggabungkan semua energi ilahi, energi kehidupan, tubuh asli, dan energinya dengan istana langit dan bumi dao. Dunia mandiri muncul di gua Suiyu. Setelah bertransformasi menjadi dunia, dia mampu mengisolasi dirinya dari kekuatan api suci yang menakutkan. Namun, dunia juga terpengaruh oleh kekuatan api suci dan mulai hancur. Di dunia segudang, belenggu dunia jauh lebih kuat daripada dunia besar. Oleh karena itu, kekuatan ilahi dunia dalam tubuh Sufang juga ditekan. Kekuatannya tidak begitu menakutkan seperti di dunia besar. Semburan api kekuatan suci di gua Suiyu terlalu menakutkan. Bahkan dewa seperti Suan Lingzi tidak akan mampu bertahan lama dalam kekuatan api suci yang begitu mengerikan. Sufang, yang telah berubah menjadi dunia, tersapu ke dalam gua Suiyu oleh semburan api. Dunianya bertahan selama waktu yang setara dengan sebatang dupa sebelum runtuh. Dia kembali ke bentuk manusianya. Apakah aku akan mati di gua Suiyu ini? Hati Sufang tenggelam ke dasar. Namun, dia tidak putus asa. Pada saat yang sama, dia membiarkan putri duyung air bunga matahari di pagoda 6 jalan Suan Huang menembakkan Suan Yingqi. Pada saat yang sama, dia menyerap 9 yingqi dari cermin suci asal untuk melemahkan kekuatan suci api di sekitarnya. Namun, ini bukanlah rencana jangka panjang. Cepat atau lambat, dia akan kelelahan. Sufang dengan gila-gilaan menelan pil. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuhnya, berharap untuk memperjuangkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Membelanjakan. Nyala api tiba-tiba merobek semburan api di sekitarnya dan melesat ke arah Sufang. Ini bukanlah nyala api, tapi lidah yang terbakar. Tidak diketahui jenis lidah monster tipe api itu. Tiba-tiba ia muncul dan ingin menembus dada Sufang. Saat hujan, turunlah. Sungguh sial. Sufang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan tubuhnya dan menghindari jantungnya. Lidah api itu menembus jantungnya dan kemudian menyeretnya keluar dari semburan api dan masuk ke dalam gua. Gua itu masih menyala-nyala. Semburan api terus mengalir masuk, tapi 10 kali lebih baik daripada di luar. Monster yang melepaskan lidah api untuk membelenggus Sufang berukuran 100 kaki. Tubuhnya terbakar api dan tubuhnya tampak seperti kadal. Ternyata itu adalah kadal api goblin besar tipe api. Kekuatannya hampir sama dengan Jing Zuoran. Hanya dewa iblis yang sebanding dengan dewa langit surga ke-9. Kamu ingin melahap Sufangku. Sufang merasakan lidah api menembus dadanya. Itu membakar dengan ganas dan melahap vitalitasnya. Dia segera mendengus. Dia tidak bisa menahan kekuatan suci api yang mengerikan di gua Suiyu, tapi dia pasti tidak akan takut pada Big Goblin. Sebaliknya, dia harus berterima kasih kepada Big Goblin ini karena telah menyeretnya keluar dari semburan api yang tak terbatas dan lolos dari kesulitan kematian. Ledakan. Sufang menelan pelet obat dan kekuatannya yang pulih benar-benar meletus. Sembilan api ilahi yang tiba-tiba menyala di tubuhnya dan melilit lidah kadal api, membakarnya dengan ganas. Di bawah pembakaran api sembilan yang ilahi, lidah kadal api yang terbakar juga dibakar lapis demi lapis. Meskipun sembilan api ilahi Sufang baru saja maju, itu sangat kejam. Jika bukan karena Sufang dalam kondisi terluka parah, ia bisa langsung memurnikan lidah kadal api. Ya Tuhan, kamu benar-benar memiliki api yang begitu mengerikan. Kadal api berbicara. Ia terkejut sekaligus ketakutan. Dengan suara mendesing, ia menarik lidahnya. Sufang tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Ketika dia memisahkan mereka, air danau mistik melonjak. Putri Duyung Air Bunga Matahari mengendalikan air danau yang sangat dingin dan segera menenggelamkan kadal api. Siapa? Siapa? Air danau terus-menerus menguap karena suhu yang tinggi. Kadal api juga dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan api suci untuk berbenturan dengan Putri Duyung Air Bunga Matahari. Api dan air tidak cocok. Konfrontasi antara dua big goblin yang kuat menyebabkan serangkaian ledakan. Uap air bergulung dan gelombang api melonjak. Kekuatan Putri Duyung Air Bunga Matahari satu tingkat lebih tinggi dari kadal api. Namun, karena keterbatasan lingkungan, kini ia setara dengan kadal api. Terlebih lagi, ketika air yin mistik dari danau mistik terus menguap, kekuatannya secara bertahap menurun. Untungnya, Putri Duyung Air Bunga Matahari masih memiliki kemampuan serangan roh primordial yang kuat. Tidak diragukan lagi ini adalah kelemahan kadal api, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain dalam waktu singkat. Su Fang, sebaliknya, memanfaatkan waktu untuk pulih. Fan Chong, aku, Su Fang, bersumpah akan membunuhmu. Saat memeriksa luka di tubuhnya, mata Su Fang memancarkan niat membunuh yang sangat tajam. Kali ini bisa dikatakan bencana. Serangan gila Fan Chong sebagian besar diblokir oleh kekuatan ilahi yin yang milik Su Fang, jadi lukanya tidak terlalu serius. Yang lebih parahnya adalah nyala api yang mengerikan di gua Suiyu telah membakar tubuh Su Fang. Dia telah kehilangan hampir 60 persen kekuatan hidupnya. Ada bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Di beberapa tempat, daging dan darahnya bahkan dibakar. Bahkan tulangnya pun dibakar. Selain itu, Su Fang telah berubah menjadi sebuah dunia. Energi ilahi, tubuh fisik, yang ki, kekuatan dunia, dan energi lainnya dikonsumsi hingga batas yang dapat ditanggung Su Fang. Bahkan di dunia yang hebat, Su Fang jarang berada dalam kondisi yang begitu serius. Niat membunuhnya terhadap Fan Chong, Fan Su, dan bahasa Sansekerta cukup untuk membakar langit. 1896 Setelah Su Fang membentuk segel, dia mencoba mengaktifkan laut darah musim semi kuning. Siapa yang tahu bahwa di bawah luka yang begitu parah, dia tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Su Fang hanya bisa mengeluarkan pedang bergaris perak dan dengan paksa mengaktifkan sebagian kekuatannya. Cahaya pedang membuat luka besar di jantungnya. Kemudian, Su Fang mengeluarkan segenggam pil dan menempelkannya ke lukanya. Ki darah melonjak dan pil-pil itu terserap ke dalam jantungnya. Bang! Jantungnya berdegup kencang saat ki darah yang agung dengan cepat memurnikan pilnya. Kemudian, jantungnya seperti pompa air, dengan cepat mengirimkan pil ke tubuhnya, dengan cepat memulihkan tubuhnya dan mengisi kembali energinya. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh sejati penakluk naga untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Setelah tubuh alam kesempurnaan Su Fang berubah menjadi tubuh ilahi, berbagai tubuh aslinya juga mengikuti. Meskipun ketiga fisik tersebut tidak sekuat yang ada di dunia besar, kemampuan pemulihan mereka jauh melebihi dewa biasa. Setelah sekitar setengah jam, Su Fang akhirnya pulih hampir 20%. Meski masih terluka parah, ia akhirnya lolos dari ambang kematian. Saat ini, Putri Duyung Air Bunga Matahari sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Air di sekitar danau mistik menguap, dan tubuh iblisnya terus-menerus mengeluarkan asap putih. Kadal api sangat bangga, kamu adalah iblis tipe air. Jika kita berada di dalam air, aku akan tetap takut padamu. Sekarang kita berada di Gua Suiyu, kamu hanya bisa dilahap olehku. Dan kamu, manusia, meskipun kamu terluka parah, kidarahmu masih begitu agung. Setelah melahapmu, kekuatan iblisku pasti akan meningkat pesat. Goblin besar berani menjadi sombong. Su Fang tersenyum dingin dan malu saat dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan cermin suci kekacauan purba. Su Fang sekarang memiliki 56 meridian yang, dan roh ki dharma umu miliknya telah berubah. Tingkat pengolahannya juga meningkat hingga mencapai langit kelima dewa sejati, dan kemampuannya mengendalikan cermin ilahi juga meningkat. Meskipun dia baru memulihkan sebagian kecil energi yang, dia masih sulit mengendalikan cermin ilahi. Membelanjakan. Cahaya merah keluar dari cermin, membentuk layar cahaya yang langsung menyelimuti kadal api. Itu berubah menjadi sembilan api sejati yang menyebar dan membakar. Meskipun kadal api ini juga merupakan iblis besar dengan atribut api yang kuat, di bawah kekuatan ilahi tirani dari sembilan yang api sejati, api iblisnya dengan cepat dibakar hingga menjadi ketiadaan. Kemudian, tubuh iblisnya dimurnikan oleh sembilan api sejati. Kotoran dan urinnya bercampur dengan bau kotoran. Itu sangat menjijikan. Perjuangan kadal api, tetapi di bawah api sejati cermin ilahi yang tertinggi, semua perjuangannya sia-sia. Putri duyung air bunga matahari muncul di belakang Sufang. Ia sangat ketakutan hingga gemetar dan meringkuk menjadi bola. Kekuatan cermin suci primordial masih segar dalam ingatannya. Sufang menyimpan putri duyung air kui ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang sebelum dia menanggalkan Dewa Yang dan terus membakar kadal api dengan cermin ilahi. Tubuh utamanya terus melahap semua jenis pil dan benda spiritual. Kristal darah, pil, dan benda spiritual yang telah dia persiapkan untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya memainkan peran besar saat ini, dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidup yang hilang dalam jumlah besar. Setelah sekitar 10 hari, kekuatan hidup Sufang akhirnya pulih sekitar 50 hingga 60 persen, dan tubuh dewanya juga pulih sedikit. Baru pada saat itulah Sufang mengendalikan cermin ilahi dan menjaga kadal api di dunia batinnya. Di dunia batinnya, Sufang adalah penguasa absolut. Sebuah pikiran dapat menyebabkan langit dan bumi naik dan turun, dan pandangan dapat mengubah cuaca. Bum-bum-bum. Pada awalnya, kadal api masih berjuang, tetapi di bawah cermin ilahi milik Sufang, kadal api dengan patuh tunduk, dan Sufang menanam benih segel di mutiara spiritual dan inti iblisnya. Setelah berhadapan dengan kadal api, Sufang terus mengendalikan cermin ilahi, menghadap keluar gua. Wuss. Cermin ilahi melepaskan kekuatan hisap, dan api di gua Suiyu, bersama dengan peradangan prasejarah yang terbang menuju kedalaman gua Suiyu, semuanya dimakan oleh cermin ilahi dan tersedot ke dalam ruang misterius. Seberapa mengerikankah kemampuan penyerapan cermin ilahi? Semburan api setebal dan kental seperti lava, dan menggelinding ke dalam cermin ilahi, menyebabkan api di gua Suiyu meredup setengahnya. Jumlah api spiritual yang tersedot ke dalam ruang cermin ilahi bersama dengan apinya juga tidak terhitung jumlahnya. Fan Chong, kamu tidak akan pernah bermimpi bahwa dengan melemparkanku ke gua Suiyu, aku dapat menghindari terlihat dan menggunakan cermin ilahi untuk menyerap api spiritual. Dengan begitu banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan api spiritual di luar, berapa banyak yang dapat mereka rampas? Dengan cermin ilahi, saya dapat menyerap begitu banyak api spiritual. Tempat pertama dalam uji coba reruntuhan elemen pasti akan menjadi milikku. Sufang melihat ke arah cermin ilahi yang melahap api dengan gila-gilaan, dan dia sangat gembira. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Bas, gelombang. Ia terus melahap selama tiga hari. Api ilahi di gua Suiyu tiba-tiba menghilang, dan api spiritual yang diserap oleh cermin ilahi berkurang. Esensi api dalam nyala api juga menjadi kurang murni. Cermin suci primordial keos tiba-tiba bergetar dan secara otomatis berhenti menyerap. Jelas sekali, peradangan prasejarah di kedalaman gua Suiyu telah mencabut api ilahinya. Sufang menyimpan cermin ilahi di dunia batinnya, memisahkan roh yang, dan terus-menerus menyerap yang ki dari cermin ilahi untuk dimakan oleh burung naga. Burung naga perlu terus-menerus melahap yang ki murni agar bisa tumbuh lebih kuat. Cermin ilahi menyerap esensi api di gua Suiyu dan mengubahnya menjadi yang ki, yang sepuluh kali lebih murni daripada yang ki murni yang diserap burung naga langsung dari matahari. Selain itu, ukurannya sangat luas, dan sangat bermanfaat bagi burung naga. Merasakan yang ki, burung naga berteriak kegirangan, lalu membuka mulutnya untuk menyedotnya. Pada saat yang sama, Sufang juga memisahkan bagian yang ki agar kadal api dapat diserap dan pulih dengan cepat. Api roh kekacauan prima yang diserap oleh cermin ilahi dipindahkan ke botol dao oleh Sufang. Setelah membuat perkiraan kasar, Sufang tercengang dengan banyaknya api roh yang dimilikinya. Cermin ilahi menyerap hampir seribu api roh kali ini, dan ruang di dalam botol dao hampir tidak dapat menampungnya. Sufang memperkirakan 4 hingga 500 api roh akan cukup untuk menempati posisi pertama dalam uji coba dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa. Jika sisanya digunakan untuk mengolah sembilan transformasi sembilan matahari dan awan api ilusi, berapa banyak pembuluh darah yang yang akan terbentuk, dan seberapa tinggi yang akan dicapai oleh fisik kaisar awan api. Fan Chong, Fan Su, saat aku keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari kiamatmu. Sufang tersenyum dingin dan memasuki gua waktu. Dia mengeluarkan botol dao, membuka mulutnya, dan menyedot api roh ke dalam garis api yang dia telan dalam satu tegukan. Sufang menelan lebih dari selusin api roh dalam satu tegukan. Ledakan. Api roh telah dimurnikan oleh aura cermin ilahi, dan mengandung kekuatan yin dan yang. Sufang dengan mudah menyatukannya. Energi alam langit dan bumi jenis api yang tak terbatas diserap oleh istana ilahi, tubuh fisik, pembuluh darah yang, dan pohon dunia miliknya. Esensi tipe api yang murni dan tak terbatas menyebabkan budidaya Sufang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, esensi tipe api terbakar di bawah kendali mantra awan api ilusi, menyebabkan fisik kaisar awan api Sufang berubah dengan cepat. Energi yang dan pohon dunia miliknya juga terakumulasi dan bertransformasi secara gila-gilaan. Setelah api roh menyatu, Sufang terus melahapnya seperti orang gila, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Begitu saja, Sufang menetap di gua waktu selama lebih dari 200 tahun. Baru 20 tahun berlalu di dunia luar. Selama waktu ini, Sufang telah melahap lebih dari 100 api roh kekacauan prima. Itu sedikit gila. Membelanjakan. Sufang, yang berada dalam kondisi awan api terbakar, tiba-tiba memuntahkan aura kesengsaraan. Kemudian, dia langsung menyalakan api kesengsaraan, membentuk momentum yang membara di tubuhnya. Itu bergabung dengan awan api yang terbakar, membentuk kekuatan tumbukan yang menyebabkan Sufang jatuh kesakitan. Dia dengan gila-gilaan melahap api roh dalam jumlah besar, serta berbagai pil dan benda spiritual. Terutama batu. Sufang terbang keluar dari gua waktu. Saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti api, dan seluruh tubuhnya terbakar. Rasa sakit yang luar biasa membuat Sufang merasa seperti dibakar menjadi abu dan akan menghilang dari dunia. Dalam kesakitan yang tak tertahankan bagi orang-orang biasa, api kesengsaraan perlahan menghilang setelah lebih dari setengah bulan. Tubuh dewa Sufang menyambut transformasi. Tubuh ilahi, istana ilahi, dan bukaan ilahinya terus berubah, dan roh yang miliknya juga berubah. Dewa sejati Cakrawala ke-6. Setelah mengalami situasi hidup dan mati, Sufang melangkah ke alam lain. Dalam tahun-tahun kultivasi ini, dia tidak hanya berhasil maju ke Cakrawala ke-6, yang meridian ke-57 juga berada di ambang kelahiran. Fisik kaisar awan api dan kekuatan api ilahi juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sufang mengaktifkan fisik kaisar awan api. Ledakan. Awan api merembes keluar dari tubuhnya dan membakar dengan cepat. Tidak hanya telapak tangannya, tetapi seluruh tubuh dewanya berubah menjadi awan api yang menyala-nyala, dan tubuhnya tidak terlihat. Pada saat ini, meskipun ketinggian fisik kaisar awan api tidak begitu menakutkan seperti ketika dia berubah menjadi awan api di dunia besar, hal itu memungkinkan Sufang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Pada saat yang sama, kekuatan sembilan yang api ilahi secara alami menjadi lebih mendominasi dan kuat. Namun, dibandingkan dengan sembilan yang api sejati, itu masih jauh lebih rendah. Seperti Sufang, mengandalkan melahap benda spiritual dan pil untuk meningkatkan kultivasinya, pada awalnya terdapat efek samping yang sangat besar. Jika wilayahnya tidak cukup, tubuh dewanya bahkan akan meledak karena dia tidak dapat mengendalikannya. Namun, Sufang memiliki primal Chaos Divine Spark dan kekuatan Yin dan Yang yang dapat memadukan energi apapun. Selain tubuh Dewa yang sangat kuat dan tempat tinggal Dewa yang luas, efek samping ini secara alami tidak ada. Setelah melahap energi Chaos yang dalam jumlah besar, burung naga juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Namun, Sufang tidak akan menggunakan kemampuannya dengan mudah. Dia menyimpannya sebagai kartu truf untuk menghadapi para ahli yang dibangkitkan. Pada saat ini, kadal api juga telah memulihkan kekuatannya sebelumnya dan meningkat pesat. Itu akan mencapai puncak alam Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Efek Chaos yang energi pada Big Goblin sungguh luar biasa. Big Goblin tipe api yang sulit diatur dan putri duyung air bunga matahari ini sepenuhnya setia kepada Sufang dalam waktu singkat. Sufang kembali ke Time Covenant untuk terus menstabilkan kondisinya. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu. Segera, lebih dari seratus tahun telah berlalu. Tentu saja, itu adalah waktu di dalam Time Covenant. Tingkat kultivasi Sufang menjadi stabil di alam Dewa Sejati Cakrawala ke-6. Dia awalnya berencana untuk menerobos yang meridian sekaligus dan berusaha untuk melahirkan yang meridian ke-57. Wen, Gelombang. Dia bisa merasakan ada banyak dewa yang terbang menuju kedalaman Gua Suiyu. Fan Su, Fan Chong, Xia Kijun, Jiang Baozhen, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. 1897 Siapa sangka Xia Kijun benar-benar membawa orang ke Gua Suiyu? Sufang dengan cepat menyembunyikan auranya dan bersembunyi di dalam gua. Ada lebih dari 10.000 orang yang memasuki Gua Suiyu, dan semuanya adalah ahli dewa surgawi. Murid khusus Kun Su Divine Sekte dan para jenius dari kekuatan lain semuanya hadir. Lebih dari 10.000 dewa terbang ke kedalaman Gua Suiyu, dan tidak ada yang menyangka bahwa Sufang, yang mereka pikir akan mati, sedang memata-matai mereka dari samping. Xia Kijun berkolusi dengan murid San Sekerta dan jenius dari kekuatan lain untuk membawa begitu banyak murid Kun Su Divine Sekte ke Gua Suiyu. Jelas, mereka bertujuan untuk peradangan prasejarah. Bagiku, ini mungkin sebuah peluang. Ini terkait dengan api bumi purba, harta karun tertinggi dunia purba. Selama masih ada peluang, aku harus memperjuangkannya. Bahkan jika saya tidak bisa terkena peradangan prasejarah, saya akan memikirkan cara untuk membunuh Fan Su dan Fan Chong. Sufang berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia berganti menjadi satu set jubah murid Kun Su Divine Sekte, dan pada saat yang sama, mengubah penampilannya dengan fisiknya yang sempurna. Dia tampak seperti murid Kun Su Divine Sekte biasa. Hanya aura dewa sejati surga ke-6 yang sulit diubah. Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk membuat auranya menjadi ilusi dan sulit untuk dipahami. Ada banyak ahli yang sengaja menyembunyikan auranya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk memahami kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak ada yang mau repot-repot menyelidikinya. Suara mendesing gelombang. Sufang meninggalkan gua dan menaiki pedang terbang tingkat rendah. Dia dengan cepat menyusul kelompok itu dan berbaur dengan mereka. Selain para jenius dari kekuatan eksternal, peserta lainnya berasal dari berbagai dojo Sekte Dewa Kun Su. Karena jumlahnya sangat banyak, mustahil bagi semua orang untuk saling mengenal. Jadi, tidak ada yang memperhatikan Sufang di antara mereka. Kelompok besar itu terus turun. Kedalaman gua Suiyu berada di luar imajinasi Sufang dan yang lainnya. Mereka terbang selama lebih dari 10 hari, dan meskipun mereka tidak berani melaju terlalu cepat, mereka tetap belum mencapai dasar gua Suiyu. Semakin dalam masuk ke gua Suiyu, semakin sulit jadinya. Kekuatan ilahi dari api bumi purba dari masa lalu telah menghilang. Namun, gua Suiyu masih dipenuhi dengan nyala api, bahkan Dewa Sejati pun akan kesulitan untuk bertahan hidup di tempat ini. Para murid Dewa Surgawi juga sangat dibatasi dalam budidaya mereka dan mereka tidak dapat menyerapki alami untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Tiga hari kemudian. Akhirnya, mereka sampai di dasar gua Suiyu, dan dunia bawah tanah yang indah muncul di depan mata mereka. Di kedalaman gua Suiyu ada sebuah gua peleburan yang luas. Tanah, langit-langit, dan dinding gua Kares bertatakan sejumlah besar batu dewa, batu mentah, dan bahan lainnya. Ada juga beberapa tanaman spiritual aneh yang tumbuh di dalam gua, yang sebagian besar berasal dari atribut bumi dan api. Mereka bersinar cemerlang, menerangi seluruh gua. Di saat yang sama, ada juga banyak Gremlin dan Big Goblin. Banyak experiencer yang berpencar dalam keriuhan saat mereka dengan panik menggali dan mengumpulkan berbagai material dan benda spiritual. Adapun monster spiritual dan Big Goblin, mereka hanya bisa dibantai di hadapan begitu banyak dewa. Setelah serangkaian penjarahan yang panik, hampir semua orang mendapatkan panen yang bagus. Ini bisa dianggap sebagai kekayaan kecil. Sufang berbaur dengan kerumunan dan menjarah seperti orang lain, tetapi kenyataannya, dia mengaktifkan kemampuan alam kesempurnaan hebatnya dan memperhatikan Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya. Mereka tidak memperebutkan harta karun yang hampir ada di mana-mana. Sebaliknya, mereka menjauh dari keramaian dan berkumpul di gua peleburan yang relatif kecil. Pendengaran alam kesempurnaan agung Sufang memungkinkannya menguping pembicaraan mereka tanpa melewatkan sepatah katapun. Selusin orang saling bertukar sapa untuk beberapa saat. Xia Kijun tiba-tiba berkata, Fan Chong, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Bagaimana kamu bisa membuang sampah Mo Fenghua itu ke gua Suiyu di depan semua orang? Tiga jenius tertinggi dari alam dewa Star Bilou telah meninggalkan reruntuhan primitif, dan tiga Raja Ilahi serta Suan Lingzi pasti sudah mengetahui kematian Mo Fenghua sekarang. Fan Chong tertawa kecil dengan acuh tak acuh. Ketika saya melihat semut itu, saya tidak dapat menahan diri sejenakpun dan membunuhnya. Fan Su berkata dengan nada dominan, dia hanyalah sampah. Akankah tiga Raja Ilahi berselisih dengan bahasa Sansekerta karena orang mati? Adapun Suan Lingzi, tanpa dukungan Master Kun Su, dia tidak layak disebut. Tidak perlu memperhatikan dia. Sampah itu seharusnya sudah mati sejak lama. Terlalu mudah baginya untuk mati begitu saja. Xia Yunji berkata dengan dingin. Masih ada sedikit kebencian dalam suaranya. Su Fang mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Xia Yunji, jalang, cepat atau lambat aku akan menjagamu. Fan Su menghela nafas dengan menyesal. Aku berencana mempermalukan Mo Fenghua dalam duel dan melampiaskan amarah selir Yun. Aku tidak menyangka dia akan mati begitu saja. Sayang sekali. Fan Chong, tindakanmu kali ini memang agak sembrono. Fan Chong tertawa kecil dengan acuh-ta'acuh. Xia Kijun, Fan Su, tuan muda ini tidak diundang ke sini untuk mendengarkan Anda berbicara tentang sampah, seorang pemuda tampan namun acuh-ta'acuh tiba-tiba berkata dengan dingin dan malu. Jiang Bao Zen tersenyum. Tuan muda Ye Yang Kong benar. Mari kembali ke topik. Tuan muda Xia, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Xia Kijun terdiam dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Fan Su menasehati, Saudara Xia, apa yang perlu diragu-ragukan? Terakhir kali, ketika Eselon atas Sekte Ilahi memasuki Gua Suiyu, meskipun mereka tidak mampu menangkap peradangan prasejarah, mereka melukainya dengan parah. Saat ini, harta karun prasejarah ini sedang pulih di suatu tempat di Gua Suiyu. Selanjutnya, di reruntuhan prasejarah, api bumi juga dibelenggu dan ditekan oleh dunia. Sulit baginya untuk menampilkan kekuatan Dewa Langit. Jika tidak, api tersebut akan ditekan oleh energi dunia reruntuhan prasejarah. Peradangan prasejarah bukanlah hal yang mustahil. Namun, peradangan prasejarah masih merupakan harta karun prasejarah. Seberapa mengerikan kekuatannya, ini tidak seperti Anda tidak melihat kekuatan salehnya sebelumnya. Terlebih lagi, setiap murid yang memasuki Gua Suiyu kali ini adalah para elit dari Sekte Dewa Kunsu. Bagaimana Tuan Muda ini bisa menonton dengan santai saat mereka menyerahkan nyawanya? Xia Kijun menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Dia tampak seperti dia tidak tahan. Saudara Xia benar-benar baik hati. Fan Su memuji. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman kejam. Untuk menjadi seorang ahli yang tak tertandingi, kehidupan seorang murid belaka tidak layak untuk disebutkan. Menurut perjanjian kita sebelumnya, selama api bumi berhasil ditangkap, Saudara Xia akan mendapatkan setengahnya. Jika Anda dapat menyatu dengan separuh api bumi ini, Anda akan menjadi jenius nomor satu di alam ilahi Kunsu. Bahkan alam Dewa Star Bilau akan memiliki tempat untukmu. Ada juga kemungkinan besar Anda menjadi kami Kohosino. Mata Jiang Baozen berbinar, untuk keuntungan tiga kali lipat, saya bahkan bisa menjual ayah saya sendiri. Bagaimana keuntungan Tuan Muda Xia hanya tiga kali lipat? Itu hanya mengorbankan sekelompok murid yang tidak berguna. Mengapa Anda harus begitu baik hati? Setelah ragu-ragu sejenak. Fan Su melanjutkan, Saudara Xia, Apa yang kamu khawatirkan adalah Kunsu akan melanjutkan masalah ini. Saudara Xia, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bahkan jika aku mengaktifkan senjata ilahi tertinggi klanku dan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi, Kunsu tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Bahkan jika mereka melakukannya, lalu bagaimana? Ketika Saudara Xia menyatu dengan peradangan prasejarah, Anda akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Kalau begitu, bagaimana Kunsu bisa menghukumu? Xia Yunji juga menasihati, Saudaraku, jangan khawatir. Jika kakek meneruskan masalah ini, Tuan Muda Fan Su pasti akan meminta bahasa Sansekerta untuk menjadi perantara bagimu. Kakek tidak punya pilihan selain menghadap kebahasa Sansekerta. Xia Kijun menghela nafas, Baik. Demi masa depan Sekte Ilahi Kunsu, saya hanya bisa memberikan nyawa para murid ini kepada Tuan Muda Fan Su. Setelah ini, saya akan memberikan kompensasi kepada mereka. Orang munafik. Ye Yang Kong yang tampak dingin mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah Xia Kijun. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Muda Ye Yang Kong. Xia Kijun tersenyum tipis seolah dia tidak peduli sama sekali. Jelas sekali dia takut pada Ye Yang Kong. Jiang Baozen bertepuk tangan dan tertawa, Tuan Muda Xia bijaksana. Mulai sekarang, Alam Ilahi Kunsu akan memiliki kejeniusan lain yang tak tertandingi. Adapun Tuan Muda ini, saya juga akan memiliki harta karun giyok ilahi dalam jumlah besar. Hahaha. Setelah itu, mereka tidak lagi membicarakan tentang menangkap api roh prasejarah. Sebaliknya, mereka membicarakan beberapa hal menarik. Su Fang juga berhenti menguping. Xia Kijun, kamu sudah gila. Meskipun Su Fang tidak mengetahui detail rencana mereka, dia secara kasar dapat memahaminya dari percakapan mereka. Itu tidak lebih dari menggunakan murid-murid Sekte Ilahi Kunsu sebagai umpan meriam sementara mereka menuai manfaat dan memecah peradangan prasejarah. Puluhan ribu murid ini semuanya adalah elit dari Sekte Ilahi Kunsu. Jika mereka semua mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Ilahi Kunsu. Xia Kijun mengorbankan begitu banyak murid demi dirinya sendiri. Dia sangat kejam dan tidak berperasaan. Itu sungguh keterlaluan. Kekayaan berasal dari bahaya. Demi peradangan prasejarah, saya hanya bisa mengambil risiko karena putus asa dan mengeluarkan kacang kastanya dari api. Adapun murid-murid ini, jika aku bisa menyelamatkan mereka, aku akan melakukannya. Jika aku tidak bisa, mereka hanya bisa bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Mata Su Fang yang dalam memancarkan ketegasan. Bahkan jika dia tidak bisa terkena peradangan prasejarah, dia tidak bisa membiarkan Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya berhasil. Setelah murid-murid Sekte Ilahi Kunsu hampir selesai menjarah di dasar gua Suiyu, Xia Kijun mengumpulkan semua orang dan terus menjelajah lebih dalam. Lautan magma yang bergulung muncul di depan mata semua orang. Xia Kijun memerintahkan murid Sekte Ilahi Kunsu untuk membuka terowongan di lautan magma. Dia kemudian membawa semua orang lebih jauh ke lautan magma. Akhirnya, mereka menemukan penghalang kuat sedalam seribu sang. Penghalang ini diciptakan oleh Master Kunsu dan banyak petinggi Sekte Dewa Kunsu untuk mencegah api bumi purba keluar. Ini berarti api bumi purba berada di ruang di dalam penghalang. Xia Kijun menggunakan segel tangan untuk membuka pintu penghalang. Puluhan ribu orang memasuki penghalang. Ruang di dalam penghalang bukanlah dunia magma, melainkan benda selebar seribuli. Objek ini sangat aneh. Itu memancarkan aura sunyi dan aura esensi unsur tanah dan api yang agum dan murni. Ia juga memiliki aura misterius dan indah yang tak terlukiskan. Seluruh benda itu seperti kepompong besar. Ada lubang yang dalam di tengahnya, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari cangkangnya. 1898 Disinilah peradangan prasejarah lahir. Setelah dilukai oleh Eselon atas Sekte Ilahi, ia bersembunyi di sini untuk memulihkan diri. Temukan dan bekerja sama untuk menangkapnya. Tuhan muda ini pasti tidak akan mengingkari janjinya akan artefak ilahi dan batu giyok ilahi. Sekte ilahi pasti akan memberi hadiah kepada kalian semua. Selanjutnya, sebelum memasuki reruntuhan desolate, pemimpin telah memberiku perintah rahasia. Orang yang telah memberikan kontribusi besar dalam menangkap api duniawi akan bisa langsung mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi putra dewa Starbillow. Imbalan yang besar pasti akan menarik perhatian pria pemberani. Bujukan si Aki Jun menyebabkan mata banyak murid membara karena kegembiraan. Tanpa menunggu suaranya selesai, mereka semua berpencar mencari peradangan prasejarah. Area seluas seribu mil bukanlah area yang luas bagi para dewa surgawi. Dengan sangat cepat, mereka semua menemukan sesuatu. Peradangan prasejarah, akulah orang pertama yang menemukannya. Manfaat menangkap peradangan prasejarah tidak lain adalah milikku. Ah! Dari lubang yang dalam, seorang murid berteriak kaget. Siapa sangka di saat berikutnya akan terdengar jeritan nyaring, lalu tidak ada suara lagi. Peradangan prasejarah ada di lubang yang dalam itu. Murid yang pertama kali menemukan peradangan prasejarah jelas telah terbunuh oleh peradangan prasejarah. Namun, pertemuannya tidak membuat takut banyak murid yang ingin berkontribusi. Mata mereka menyala dengan cahaya terang saat mereka bergegas menuju lubang yang dalam. Su Fang, yang bercampur dengan kerumunan, juga berpura-pura terbang menuju lubang yang dalam. Melihat Xia Kijun, Fan Su, dan yang lainnya dengan santai, Su Fang dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Memanfaatkan perhatian semua orang yang tertarik oleh peradangan prasejarah, sosok Su Fang melintas dan mendarat di tanah. Dia bersembunyi di balik batu besar dan pada saat yang sama, sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan kehadirannya. Ledakan Nyala api yang sangat dahsyat dan membakar melonjak ke langit dari lubang yang dalam. Kekuatan api yang menakjubkan menutupi seluruh area dan bahkan menyebar ke luar penghalang, menyebabkan lava di luar mengaum dan mendidih saat menyerang penghalang. Kekuatan ilahi dari api menyapu, dan tubuh ilahi dari ratusan murid di depan terbakar. Dalam waktu singkat 3 hingga 4 tarikan napas, mereka menjadi abu di tengah jeritan yang menyedihkan. Murid-murid di belakangnya juga terpengaruh. Pertahanan tubuh ilahi mereka ditembus oleh kekuatan api yang saleh, dan mereka terbakar parah. Kematian lebih dari 100 murid memadamkan keserakahan di hati setiap orang, dan mereka semua mundur. Peradangan Prasejarah Sufang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dengan cermat mengamati peradangan Prasejarah. Cahaya api melayang di atas lubang yang dalam dan mengembun menjadi bayangan berbentuk manusia. Nyala api melonjak seperti gelombang, dan ada seberkas cahaya merah di dalamnya. Mereka tampak seperti meridian, tetapi juga seperti tanda dao surgawi. Bayangan berbentuk manusia memancarkan aura yang sangat kuno dari dao besar bumi dan api, yang sangat berbeda dari aura dunia ilahi di luar reruntuhan primitif. Di saat yang sama, bayangan berbentuk manusia juga memancarkan suhu yang sangat tinggi. Para murid tidak hanya merasakan tubuh dewa mereka terbakar, bahkan roh dan kesadaran primordial mereka juga merasakan sakit yang membakar. Dalam aura peradangan Prasejarah, selain aura primordial perpaduan elemen bumi dan api, sepertinya ada aura yang sangat tersembunyi yang tidak dapat saya rasakan. Apa itu? Sufang merasakan ada yang salah dengan aura peradangan Prasejarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, lalu dia mengaktifkan mata pencongkel langitnya. Setelah transformasi roh Dharma Awan Ungu, kemampuan Sufang untuk berkomunikasi dan mengendalikan alam meningkat. Secara alami, kemampuan mata pencongkel surga juga meningkat. Dengan mata pencongkel surga, Sufang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh dewa lain, termasuk energi langit dan bumi serta hukum alam. Di dalam peradangan Prasejarah, sebenarnya ada aura yang sangat kuat yang tersembunyi. Itu jahat, brutal, dan tidak terbatas. Mungkinkah sebenarnya ada iblis yang tersembunyi di dalam peradangan Prasejarah? Sufang sangat terkejut. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Secara logika, energi unsur api dalam peradangan Prasejarah adalah energi maskulin langit dan bumi. Ia memiliki kemampuan untuk menahan energi iblis dan energi jahat. Tidak mungkin aura jahat seperti itu muncul dalam peradangan Prasejarah. Pada saat ini, Lao tiba-tiba berbicara, Sufang, saya khawatir peradangan Prasejarah ini di luar dugaan semua orang. Anda harus berhati-hati. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan Anda jatuh di sini. Saya menyarankan Anda untuk bersiap-siap untuk melarikan diri kapan saja. Lao, mungkinkah kamu mengetahui sesuatu? Jika tebakan saya benar, ketika peradangan Prasejarah pertama kali terjadi, iblis kuno yang kuat menggunakan teknik penanaman. Ia dikandung bersama dengan peradangan Prasejarah, dan kemudian lahir bersama. Peradangan Prasejarah adalah harta surga dan bumi. Bisakah teknik penanaman digunakan? Apakah menurutmu ras iblis hanya bisa menggunakan teknik menanam pada makhluk hidup? Ras iblis tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki sarana magis yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ras iblis yang kuat di dunia segudang tidak hanya menggunakan kultifator manusia dan makhluk roh goblin besar sebagai embryo untuk mengembangkan metode budidaya ras iblis, namun banyak makhluk kuat, serta benda spiritual langit dan bumi, dapat menjadi embryo penanaman mereka. Teknik Berhenti sejenak, Lao kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan, jika dewa iblis cukup kuat, mereka bahkan dapat menggunakan sebagian dari alam ilahi, atau bahkan sebagian dari Starfield, sebagai cikal bakal metode penanaman mereka. Ada suara gemuruh di kepala Sufang. Kata-kata Lao sungguh sensasional. Dewa iblis yang bisa menggunakan peradangan Prasejarah sebagai embryo dan menggunakan teknik penanaman bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Dan dewa iblis ini adalah iblis yang sangat langka dan sangat aneh di zaman kuno. Ia disebut iblis api. Tubuhnya sebenarnya adalah api yang lahir dari langit dan bumi, tetapi berbeda dari api biasa. Ia mengandung api yang sangat jahat. Racun. Tapi ini agak aneh. Aura iblis api ini tidak terlalu kuat, dan sedikit kacau. Mungkinkah karena dilukai oleh Kun Su? Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Lau berkata tanpa kenal lelah. Saat Su Fang dan Lau sedang berkomunikasi, Siak Ijun dengan lantang memerintahkan banyak murid Sekte Ilahi Kun Su untuk menyerang peradangan Prasejarah. Namun, para murid ini tidak bodoh. Dalam menghadapi peradangan Prasejarah yang begitu kuat, apa perbedaan antara bangkit dan mati? Sekelompok sampah. Karena kamu berani melanggar perintah Tuan Muda ini, jangan salahkan Tuan Muda ini karena kejam. Mata Siak Ijun bersinar dengan kejam, dan dia berkata kepada Fan Su, Tuan Muda Fan Su, saya serahkan pada Anda. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Fan Su tiba-tiba mengeluarkan lonceng emas besar. Tingginya hanya tiga kaki, dan ada sosok-sosok yang dibentuk oleh jalinan pola dewa yang duduk di atasnya. Itu memancarkan aura suci dan kuno. Melihat artefak ilahi ini, Siak Ijun, Jiang Baozen, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi iri dan hormat. Siak Ijun berkata, untuk dapat melihat artefak ilahi Natal Tuan Muda Fan Su, lonceng penekan dewa, sungguh membuka mata. Itu hanyalah replika artefak ilahi Klanku, lonceng Nirvana. Kualitasnya saat ini adalah tingkat tertinggi. Dibandingkan dengan lonceng Nirvana, kekuatannya kurang dari sepersepuluh ribu. Saat ini, aku hanya dapat menggunakan 20 hingga 30 persen dari kekuatannya paling banyak. Fan Su berkata dengan sangat rendah hati, tetapi matanya dipenuhi rasa bangga. Kamu hanya dapat menggunakan 20 hingga 30 persen kekuatan artefak dewa tingkat tertinggi. Mata dingin Ye Yang Kong memancarkan sedikit kecemburuan. Artefak ilahi Natal berbeda dari artefak ilahi lainnya. Mereka perlu terus-menerus diberi nutrisi oleh darah, esensi ilahi, dan berbagai benda spiritual. Hanya dengan begitu mereka dapat terus meningkatkan kualitasnya seiring dengan budidaya pemiliknya. Mampu meningkatkan artefak ilahi Natal ke tingkat tertinggi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dari sini terlihat bahwa bahasa San Sekerta tidak menyianyiakan usahanya dalam mengasuhnya. Sudah cukup sulit bagi dewa surgawi biasa untuk mengaktifkan sebagian kecil kekuatan artefak dewa tingkat medial. Fan Su mampu mengaktifkan 20 hingga 30 persen kekuatan artefak dewa tingkat tertinggi dengan basis budidaya dewa langit cakrawala ke-6 miliknya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Hal ini membuat Ye Yang Kong, tuan muda dunia dewa angin, sangat iri. Rekan-rekan sesuku, aku butuh bantuanmu untuk mengaktifkan kekuatan lonceng penekan dewa. Tolong jangan menahan diri untuk membantuku. Saat dia berbicara, Fan Su menjentikan jarinya dan seberkas cahaya darah mendarat di lonceng penekan dewa. Bas! Lonceng penekan dewa mengeluarkan suara mendengung pelan. Segera setelah itu, Fan Chong dan selusin jenius San Sekerta lainnya membentuk formasi dan mengedarkan esensi ketuhanan mereka. Melalui kekuatan ilahi formasi, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka pada Fan Su. Xia Qijun, Ye Yang Kong, Jiang Bao Zen, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka dengan cepat duduk bersilah di tanah dan membentuk segel tangan yang sama untuk melindungi lubang dewa mereka. Segel tangan ini jelas telah diajarkan kepada mereka oleh Fan Su sejak lama. Itu bisa digunakan untuk bertahan melawan pengaruh God Suppressing Bell pada mereka. Fan Su membentuk segel tangan yang mempesona satu demi satu sebelum dia akhirnya berteriak, lonceng penekan dewa berbunyi, langit dan bumi tunduk. Pucat! Lonceng penekan dewa berbunyi dan ruangan bergetar. Cahaya mistik suci berwarna putih bersih dan suara lonceng suci yang nyaring menyapu ke segala arah. Di bawah pengaruh Suan Guang, lebih dari 10.000 murid sekte ilahi Kun Su merasakan lubang ilahi mereka bergetar. Roh primordial mereka dalam keadaan linglung dan mata mereka menjadi linglung. Dari Suan Guang, sosok putih terpisah dan memasuki gelabela setiap murid, memasuki lubang ilahi mereka. 99 Matahari Sejati Su Fang sudah bersiap. Selain itu, pertahanan celah ilahi miliknya jelas tidak lebih lemah dari ahli puncak dewa surgawi surga ke-9. Pada saat ini, pertahanan celah ilahi miliknya juga terguncang. Lautan celah ilahi bergetar hebat. Ketika dia mengedarkan kekuatan roh primordialnya dan menenangkan keributan di celah ilahi, dia tiba-tiba melihat seorang pria berjubah putih duduk bersila di atas roh mataharinya. Dari kelihatannya, itu adalah Fan Su. Namun, proyeksi Fan Su ini memancarkan cahaya suci. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan mulia. Di depan proyeksi ini, Su Fang merasakan sebuah pikiran memancar dari kedalaman kesadaran roh primordialnya. Ia ingin tunduk pada Fan Su dan mendengarkan perintahnya. Ia ingin menyerahkan nasibnya kepadanya. Lonceng penekan dewa ini tidak biasa. Lonceng ini mirip dengan tungku matahari ungu abadi milikku. Selain itu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada tungku matahari ungu abadi. Dengan lebih dari sepuluh orang yang mengaktifkannya bersama-sama, Lonceng ini sebenarnya dapat mengendalikan lebih dari sepuluh ribu dewa langit. Namun, bersikap misterius di depanku, Su Fang, kamu bisa menganggap dirimu tidak beruntung, Fan Su. Hal yang paling tidak aku takuti adalah serangan tipe roh primordial dan takdir. 1899 Dengarkan perintahku, tangkap peradangan prasejarah. Suara agung Fan Su dipenuhi dengan kesucian saat ditransmisikan ke telinga setiap murid melalui kekuatan ilahi dari lonceng penekan dewa. Seperti penguasa tertinggi yang memberi perintah, banyak murid Kun Su di Fain Sekte mengungkapkan ekspresi fanatik saat mereka menyerang peradangan prasejarah. Segala macam kemampuan ilahi, senjata ilahi, dan serangan rune melonjak menuju peradangan prasejarah seperti gelombang pasang. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, peradangan prasejarah tampak tidak berdaya karena kekuatan ilahinya ditekan hingga ekstrim. Namun, tidak mudah untuk menangkap peradangan prasejarah. Fan Su melihat aura Desolate Earthflame melemah dan memerintahkan ratusan murid untuk maju dan membelenggunya. Siapa sangka Desolate Earthflame tiba-tiba meledak dengan lidah api yang melilit murid-murid tersebut. Kemudian, api di tubuh Desolate Earthflame melonjak dan langsung menelannya ke dalam tubuhnya, dan tidak ada suara lagi. Di bawah komando Fan Su, para murid melanjutkan serangan sengit mereka terhadap peradangan prasejarah. Peradangan prasejarah nampaknya sangat marah karena tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan yang menelan tidak kurang dari 300 murid, menyebabkan serangan yang lebih dahsyat. Setelah sekitar 30 napas waktu, kekuatan Gatsuk Racing Bell jelas melemah. Beberapa murid khusus yang lebih kuat secara bertahap berhenti mendengarkan perintah Fan Su dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Fan Su membentuk segel lain dan mengaktifkan lonceng penekan dewa. Suara Bell yang kuat dan sakral meletus saat dia mendapatkan kembali kendali atas para murid. Jelas sekali bahwa Fan Su hampir tidak bisa mengaktifkan lonceng penekan dewa. Setelah mengaktifkan lonceng penekan dewa sekali lagi, tidak hanya wajah Fan Su menjadi pucat dan aurannya menjadi tidak stabil, 10 atau lebih jenius sansekerta lainnya juga sama. Teruslah menyerang. Begitu suara Fan Su turun, para murid khusus menyerang api bumi purba tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kali ini, serangannya lebih gila lagi. Para murid seperti ngengat api, tidak takut mati saat mereka maju ke depan gelombang demi gelombang. Sungguh tragis dan tragis, mengejutkan Su Fang. Peradangan prasejarah tampaknya dapat ditekan, tetapi kadang-kadang akan meletus dengan kekuatan ilahi dan melahap para murid. Setelah melahap ribuan murid, bayangan api yang dibentuk oleh peradangan prasejarah secara bertahap menjadi nyata. Ada aura darah yang kuat dalam nyala api yang terlihat mirip dengan milik law, seperti darah yang terbakar. Aura peradangan prasejarah sepertinya terus melemah, namun kenyataannya, tubuhnya terus-menerus mengumpulkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang salah. Su Fang melihat beberapa petunjuk. Peradangan prasejarah sebenarnya melahapki dan darah dewa, memadatkan tubuh dari daging dan darah. Ini jelas bukan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk spiritual prasejarah. Itu jelas merupakan teknik yang hanya dimiliki oleh ras iblis. Lau berkata, dewa iblis kuno ini jelas dirasuki oleh peradangan prasejarah melalui penanaman, atau dilahirkan bersama dengan peradangan prasejarah. Dia sendiri adalah peradangan prasejarah, dan peradangan prasejarah adalah dia. Iblis api ini benar-benar licik. Tak disangka ia akan menggunakan peradangan prasejarah sebagai umpan untuk terus melahap energi darah kehidupan dan memadatkan tubuh dewa iblis. Su Fang memandangi murid-murid Sekte Ilahi Kun Su yang jatuh dan tidak tahan melihatnya. Meskipun kehidupan dan kematian murid-murid ini tidak ada hubungannya dengan dia, melihat begitu banyak orang menjadi nutrisi yang kuat bagi dewa iblis menggerakkan hati daunnya. Melihat Fan Su yang dingin, Siaki Jun yang tanpa ekspresi, dan Jiang Bao Zen, Ye Yang Kong, dan yang lainnya yang acuh tak acuh atau menghina, mata Su Fang bersinar dengan tekad, tidak, saya harus menghentikan semua ini. Nada bicara Lau juga serius, ketika iblis api ini melahap semua murid di sini, ia akan menjadi sangat kuat. Kemungkinan besar ia akan menembus segel dunia reruntuhan prasejarah dan melarikan diri dari dunia luar. Pada saat itu, bahkan guru Kun Su tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Seluruh alam ilahi Kun Su akan menghadapi bencana besar. Sialan Siaki Jun dan Fan Su. Mereka jatuh ke dalam perangkap iblis api dan bahkan tidak menyadarinya. Sekelompok idiot yang pantas dibunuh. Su Fang memandang Siaki Jun dan yang lainnya dengan amarah membara di matanya. Daorune of Destiny terlintas di benaknya dan membakar citra Fan Su menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, Su Fang menggunakan sayap awan api dan langkah awan api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi awan api saat dia melesat keluar dari tanah dan langsung menuju lonceng penekan dewa di langit. Fan Su dan yang lainnya hanya melihat kilatan api dan sesosok tubuh muncul di samping lonceng penekan dewa. Orang ini sebenarnya tidak berada di bawah kendali Gatshu Pressing Bell. Bagaimana mungkin? Siaki Jun berseru tidak percaya. Fan Su, Fan Chong, dan lebih dari selusin jenius sansekerta lainnya bekerja sama untuk mengaktifkan lonceng penekan dewa. Bahkan dia, seorang tetua dari alam langit surgawi, harus bersiap terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan terpengaruh oleh suara bell dan dikendalikan olehnya. Sebenarnya ada murid alam dewa sejati Cakrawala ke-6 dari sekte Dewa Kun Su yang tidak berada di bawah kendali lonceng penekan dewa. Ini memang sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Mencoba mencuri senjata ilahi kehidupan Tuhan Muda ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Fan Su berteriak dengan dominan. Apa itu senjata kehidupan ilahi? Dengan kata lain, lonceng penekan dewa adalah bagian dari tubuh Fan Su. Dia merasa konyol bahwa seseorang mencoba mencuri tubuhnya. Di saat yang sama, dia sangat marah. Lebih dari selusin jenius sansekerta meledak dengan kekuatan dan mengumpulkannya di tubuh Fan Su melalui susunan. Fan Su membuka segel tangan lainnya dan mengaktifkan lonceng penekan dewa, menyebabkannya meledak dengan ledakan yang mengejutkan. Kali ini, lonceng penekan dewa dapat mengendalikan kesadaran roh primordial. Itu ditargetkan pada Su Fang saja, jadi bisa dibayangkan tekanan yang dialami Su Fang. Untungnya, dia mengembangkan kode jiwa abadi, sehingga pertahanan bukaan ilahi dan roh yang sangat stabil dan kuat. Pada saat yang sama, dia memiliki mutiara asal lembah kegelapan, artefak dawa roh primordial tertinggi. Selain itu, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, yang dapat menghancurkan semua teknik terlarang roh primordial. Putri Duyung Air Bunga Matahari juga melepaskan kekuatan roh primordialnya. Dengan banyaknya kekuatan roh primordial, kekuatan lonceng penekan dewa hanya menyebabkan tubuh Su Fang bergoyang sesaat. Saat berikutnya, dia kembali normal. Kekuatan tertinggi dalam mengendalikan harta sihir meledak dari tubuhnya dan menyelimuti lonceng penekan dewa. Semangat hukum Ki Ungu Jadi bagaimana jika itu adalah senjata kehidupan ilahi? Ambil. Su Fang meraung dengan marah dan mengaktifkan roh hukum Ki Ungu. Purple Ki yang misterius melepaskan kekuatan pengendalian tertinggi. Jika alam semesta dibandingkan dengan senjata ilahi tertinggi, kekuatan tertinggi roh hukum Ki Ungu dalam mengendalikan harta sihir bahkan bisa mengendalikan alam semesta, apalagi senjata ilahi tertinggi seperti lonceng penekan dewa. Setelah gemetar dan meronta, lonceng penekan dewa menjerit putus asa dan secara paksa dibawa ke dunia batin oleh Ki Ungu. Kemudian, flaming cloud wings milik Su Fang mengepak dengan ganas. Seperti awan yang menyala-nyala, dia terbang melintasi langit dan menyatu dengan kerumunan murid sekte ilahi Kun Su. Ya Tuhan, lonceng penekan. Fan Su seperti wanita yang paling dicintainya. Tidak, itu seperti sebagian dari hidupnya diambil secara paksa. Selain itu, mengaktifkan lonceng penekan dewa telah menghabiskan esensi ilahi, kekuatan Dharma, dan kekuatan roh primordial dalam jumlah besar. Karena kaget dan marah, dia memuntahkan setegup darah. Selusin jenius sansekerta lainnya juga memuntahkan darah dan aura mereka dengan cepat layu. Mengapa Su Fang bersikap sopan terhadap senjata ilahi natal milik Fan Su? Dia segera melepaskan Ahzi dari ruang Ki Ungu di tubuhnya. Saya punya tonik enak lainnya untuk dimakan. Terima kasih, guru. Kata Ahzi sambil nyengir. Seperti gadis nakal yang rakus, dia menamparkan lonceng penekan dewa dan menghisapnya. Terselubung dalam cahaya putih suci, ada bayangan Fan Su yang hidup. Itu adalah kapal roh dari lonceng penekan dewa. Karena itu adalah senjata ilahi natal, roh kapal tampak persis seperti Fan Su. Merasa. Kapal roh dari lonceng penekan dewa langsung ditelan ke dalam perut Ahzi. Dia menepuk perutnya dan menjilat bibirnya, seolah dia sedang menikmati makanan lezat tapi masih menginginkan lebih. Hal ini membuat yang spirit Su Fang terdiam. Roh wadah dari roh Ki Dharma Ungu menjadi semakin cerdas, sama seperti Yu Miao Mei. Kemudian, Su Fang mengaktifkan cermin suci hunyuan dan melepaskan sembilan api sejati. Itu menyelimuti lonceng penekan dewa dan terbakar dengan liar. Garis-garis tanda surgawi yang mengandung darah dan Ki muncul dari senjata ilahi. Darah dan Ki langsung dimurnikan oleh sembilan api sejati. Dengan cara ini, senjata ilahi natal milik Fan Su menjadi benda tanpa pemilik. Tidak. Fan Su masih menyimpan secerca harapan bahwa dia bisa mengambil kembali lonceng penekan dewa. Siapa yang tahu setelah dibawa pergi oleh Su Fang, koneksi dengan senjata ilahi natal langsung terputus. Kemudian, roh pembulu darah dimakan dan darah serta Ki yang diintegrasikan ke dalam senjata ilahi dibakar. Ini setara dengan merenggut separuh hidupnya. Kali ini, Fan Su tidak hanya memuntahkan darah, tetapi juga darah dari jantungnya. Roh primordialnya juga terluka parah. Penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Sejak Su Fang merebut lonceng penekan dewa hingga saat melahap roh pembuluh dan memurnikan darah dan Ki Fan Su dalam senjata ilahi, seluruh proses hanya membutuhkan lima atau enam tarikan napas. Reaksi Siaki Jun, Ye Yang Kong, dan yang lainnya tidak lambat. Setelah terkejut sesaat, mereka segera terbang keluar dan mencoba menekan orang yang merebut lonceng penekan dewa. Setelah Su Fang melarikan diri ke kerumunan, dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan kehadirannya. Setelah kehilangan kendali lonceng penekan dewa, banyak murid sekte ilahi Kun Su juga terbangun. Mereka memahami apa yang baru saja terjadi dan tiba-tiba berada dalam keadaan kacau. Dalam kekacauan hampir 10 ribu dewa langit, bagaimana Siaki Jun dan yang lainnya bisa menemukan jejak Su Fang? Siaki Jun berkolusi dengan sansekerta dan kekuatan lain untuk mengendalikan kita. Dia ingin kita mati tanpa alasan. Bunuh dia dan kabur. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya dan meraum dengan marah. Itu seperti petir yang meledak di tengah kerumunan. Siaki Jun gila. Dia memperlakukan kita seperti kotoran. Bunuh dia. Murid sansekerta dan kekuatan jenius lainnya, semuanya pantas mati. Raungan marah terdengar dari kerumunan. Kebencian dan niat membunuh memenuhi langit. Metode Siaki Jun, Fan Su, dan yang lainnya sungguh menyebalkan. Murid sekte ilahi Kun Su yang telah terbangun berada dalam keadaan kacau. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci mereka ketika mereka dipermainkan dan hampir kehilangan nyawa. Hampir sepuluh ribu dewa langit marah. Di antara mereka, ada beberapa murid istimewa yang kuat yang tidak lebih lemah dari Siaki Jun. Sekarang mereka semua marah dan ingin membalas dendam, betapa mengerikannya pemandangan itu. Sial, kenapa jadi begini? Siapa orang itu? Dia sebenarnya mencuri lonceng penekan dewa pada saat genting dan menyebabkan rencana ini gagal diambang kesuksesan. Tangkap orang ini, aku akan mencabut uratnya, mengulitinya hidup-hidup, dan membakar mayatnya untuk memurnikan jiwanya. Siaki Jun, Ye Yang Kong, dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Mereka semua mengertakkan gigi. Namun, hal terpenting bagi mereka saat ini bukanlah mengejar orang yang mencuri lonceng penekan dewa, namun mempertimbangkan bagaimana menyelamatkan nyawa mereka dan tidak dibakar hidup-hidup oleh kemarahan orang banyak. 1900 Rencana cermat Siaki Jun, Fan Su, dan lainnya, yang mereka anggap sempurna, kini hancur total. Artefak kehidupan Fan Su dicuri, dan vitalitasnya rusak parah. Kerugiannya sangat besar. Keadaan Siaki Jun bahkan lebih buruk lagi. Jika peradangan prasejarah berhasil ditangkap, Siaki Jun akan mendapatkan setengahnya sesuai kesepakatan. Siaki Jun berencana untuk menyatu dengan api duniawi dan meminjam harta tertinggi dari era kesunyian besar ini untuk meningkatkan budidayanya dengan cepat. Dia akan memiliki kekuatan dewa seusianya dan juga kualifikasi untuk dipamerkan dalam kompetisi anak dewa dari alam ilahi Starbillow. Pada saat itu, bahkan jika puluhan ribu murid terkubur seluruhnya, Kun Su yang terhormat tidak akan menyalahkannya. Harus dikatakan bahwa ide Siaki Jun indah, tetapi kenyataannya sangat kejam. Sekarang, bukan saja mereka tidak bisa menangkap peradangan prasejarah, murid-murid sekte Kun Su ilahi yang gila ini akan langsung mencabik-cabiknya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari ruang penghalang dan meninggalkan reruntuhan kekacauan, kemarahan Kun Su yang terhormat dan eselon atas dari sekte ilahi akan membakarnya sampai mati. Siaki Jun putus asa, tapi dia tiba-tiba teringat akan pengalaman di alam ilahi Kun Su. Ternyata sangat mirip. Terakhir kali, itu karena Mo Feng Hua. Siapa orang yang menyebabkan rencana gagal kali ini? Siaki Jun, Fan Su, mati. Banyak murid Kun Su di Fain Sekte bergegas mendekat seperti gelombang kemarahan. Berlari. Siaki Jun dan yang lainnya menjadi sasaran kritik publik. Seperti anjing liar, mereka semua meledak dengan kecepatan tercepat, bersiap untuk melarikan diri dari ruang tempat peradangan prasejarah di segel. Tiba-tiba, tawa suram dan jahat datang dari tubuh peradangan prasejarah. Sekumpulan makhluk tingkat rendah. Kalian semua akan menjadi nutrisiku. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ledakan. Suara jahat itu baru saja selesai. Tubuh peradangan prasejarah tiba-tiba hancur, berubah menjadi awan darah yang terbakar. Dengan suara mendesing, ia menyapu murid-murid Kun Su di Fain Sekte. Awan darah menyelimuti selusin murid, terbakar dengan ganas. Di saat putus asa, murid-murid ini melepaskan teknik terkuat mereka untuk menahan kekuatan membara dari api darah. Di antara selusin murid, ada seorang murid istimewa yang kuat yang kekuatannya mencapai Dewa Langit Cakrawala ke-9, berada di peringkat 3 teratas dari murid istimewa. Kekuatannya sangat luar biasa. Dia mendesak pedang terbang kelas menengah, melepaskan energi pedang yang agung dan mengesankan, mirip dengan menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mengguncang kekuatan Dewa Api Darah hingga berguling. Tiba-tiba, suan guang hitam muncul dari api berdarah, mewarnai seluruh api berdarah menjadi hitam pekat dan memancarkan aura jahat yang kuat. Niat pedang murid khusus yang kuat itu hancur lapis demi lapis, diikuti oleh pedang terbangnya, yang dengan cepat berubah menjadi semburan asap tipis dan melayang di antara langit dan bumi. Di dalam api darah peradangan prasejarah, selain kekuatan api yang menakjubkan, ada juga kekuatan jahat dan aneh yang dapat membakar segala sesuatu di dunia dan mengembalikan segala sesuatu ke keadaan semula yang kacau balau. Siapa? Siapa? Api berdarah yang membawa aura jahat tiba-tiba berkontraksi. Pertahanan selusin murid dengan cepat dibakar. Setelah itu, tubuh Dewa mereka dibakar lapis demi lapis, dan kemudian energi darah mereka langsung dilahap oleh api berdarah. Setelah putaran melahap ini, tubuh peradangan prasejarah menjadi lebih nyata, hampir tidak berbeda dengan manusia normal. Ia memiliki wajah yang kasar, temperamen maskulin dengan sedikit kejahatan, memiliki persona maskulin yang menakjubkan. Tinggi tubuhnya 30 kaki, dan ada dua tanduk berdarah yang sangat tajam di dahinya, memberi orang perasaan bahwa mereka dapat mengobrak abrik ruang. Setelah mengembunkan tubuh manusia, api berdarah di tubuh peradangan prasejarah bergulir, secara otomatis mengembun menjadi jubah berwarna merah darah. Itu ditutupi dengan pola setan hitam, memancarkan aura aneh dan jahat. Peradangan prasejarah ini bukan lagi harta surga dan bumi yang dipelihara di dunia purba, melainkan iblis api yang keluar masuk. Sudah berakhir, Flame Demon telah berhasil memadatkan tubuh Viengot. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menolaknya. Desahan tak berdaya keluar dari tubuh Sufang. Sufang dengan enggan bertanya, Hukum, jika kamu menggunakan tubuh Dewaku dan menggunakan kemampuan Dewa tertinggi dari klan Dewa Asura, bisakah kamu membunuh iblis api ini? Itu sangat sulit. Klan iblis memiliki vitalitas yang sangat kuat, dan iblis api adalah eksistensi yang sangat aneh dan kuat di zaman kuno. Dia juga menggunakan metode penanaman untuk menyatu dengan peradangan prasejarah. Di kedalaman magma ini, dia hampir abadi. Tidak mungkin membunuhnya. Lagi pula, jika saya merangsang potensi tubuh ketuhanan Anda, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh ketuhanan Anda, dan bahkan mempengaruhi fondasi kultivasi Anda. Jadi kecuali saat kritis, lebih baik tidak melakukannya. Juga, sebaiknya kau tidak menggunakan cermin suci asalmu. Seperti saat kau membunuh Doppelganger pembantai penguasa sungai darah, akibatnya akan menyebabkan dunia reruntuhan kekacauan runtuh. Jika iblis api mengambil kesempatan untuk melarikan diri, entah berapa banyak nyawa yang akan dirugikan. Menggunakan cermin ilahi untuk melepaskan sembilan yang api sejati masih dapat dilakukan, tetapi api sejati sembilan yang mungkin tidak dapat membunuh iblis api. Kata-kata Lau benar-benar menghilangkan pikiran Sufang. Dia mengaktifkan penglihatan sempurna dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura iblis api. Setelah merasakannya beberapa saat, mata Sufang tiba-tiba bersinar. Sebenarnya ada aura yang tersembunyi di dalam tubuh dewa iblis-iblis api. Itu dipenuhi dengan aura api primordial dan kuno. Itu adalah peradangan prasejarah. Lau tidak terkejut, lalu dia tiba-tiba mengerti. Saya mengerti. Peradangan prasejarah lahir di zaman primordial, jauh sebelum Flame Demon. Ketika Flame Demon menggunakan metode penanaman, peradangan prasejarah telah melahirkan kesadaran diri. Oleh karena itu, iblis api tidak dapat menyatu dengan peradangan prasejarah, dan bahkan mungkin terjadi konflik yang intens di antara keduanya. Sebelumnya, kekuatan api ilahi dari peradangan prasejarah telah menyerap api roh yang tersebar di reruntuhan kekacauan untuk menahan api tersebut. Setan. Jelas, Flame Demon berhasil mengambil alih tubuh peradangan prasejarah, tapi itu tidak cukup menyeluruh. Selain itu, vitalitas Flame Demon juga sangat rusak, jadi saya merasakan auranya tidak stabil sebelumnya, dan kekuatannya jauh. Kalah dengan dewa iblis legendaris yang tiada tarahnya. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri dari reruntuhan kekacauan sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu sekte ilahi kunsu datang dan menangkapnya? Dia menunggu di sini dengan tujuan melahap energi darah para dewa, memulihkan kekuatannya, dan kemudian bergegas keluar dari segel dunia kekacauan dalam satu gerakan. Su Fang memperkirakan spekulasi lau tidak jauh dari kebenaran. Hukum lalu menghela nafas. Telur gitakdirmu benar-benar kuat, bahkan aku tidak bisa merasakan lemahnya kesadaran peradangan prasejarah, tapi kamu benar-benar merasakannya. Su Fang menunjukkan sisi tegas. Tidak dapat menyatu dengan peradangan prasejarah, dan dalam kondisi terlemah, ini adalah kelemahan fatal iblis api, dan juga kesempatanku. Hukum mengingatkan, kamu sedang bermain api, berhati-hatilah agar kamu tidak gagal dalam merebut harta karun itu dan malah terbakar menjadi abu oleh api. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Semakin berbahaya, semakin besar rejeki yang didapat. Keberuntungan besar ada di depan saya. Kalau aku takut bahaya dan tidak memperjuangkannya, malah akan merugikan keberuntunganku. Su Fang menunjukkan tekad dan ketegasan, jadi lau berhenti membujuknya. Saat keduanya sedang berbicara, peradangan prasejarah, bukan, iblis api, berubah menjadi awan darah dan bergegas keluar, melahap puluhan murid. Seluruh bagian dalam ruang penghalang berada dalam kekacauan. Banyak murid sekte ilahi Kun Suh hanya peduli untuk melarikan diri, dan tidak ada yang mengejar Siaki Jun, Fan Suh, dan yang lainnya. Siaki Jun dan yang lainnya dengan cepat sampai ke pintu formasi penghalang. Saat mereka hendak melangkah melewati pintu, Siaki Jun tiba-tiba menoleh untuk melihat flame demon, tatapan kejam terpancar di matanya yang dalam. Aku tidak menyangka peradangan prasejarah akan berubah menjadi iblis jahat. Namun, ini juga satu-satunya kesempatan bagiku, Siaki Jun, untuk membalikkan keadaan. Dengan pemikiran ini, Siaki Jun tiba-tiba mundur dari pintu, dan kemudian membentuk segel untuk menutup pintu lagi. Siaki Jun, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Jiang Bao Zhen tiba-tiba berubah, dan yang lainnya juga terkejut dan tercengang, memandang Siaki Jun dengan bingung. Selama aku keluar dari reruntuhan hutan belantara, Tuan Muda ini akan menghadapi hukuman berat dari Sekte Ilahi, dan bahkan pemimpinnya tidak akan bisa melindungiku. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah bekerja sama untuk menekan peradangan prasejarah. Saya tidak hanya akan lolos dari hukuman, tetapi saya juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Siaki Jun berkata dengan dingin, wajah tampannya tampak sangat jahat. Jiang Bao Zhen menjadi pucat karena ketakutan. Siaki Jun, kamu gila. Peradangan prasejarah itu jelas-jelas dimakan oleh Dewa Iblis, dan kamu masih berhayal untuk menekan peradangan prasejarah. Bukankah kamu sedang mencari kematian? Jika kita akan mati, kita akan mati bersama. Semua orang bekerja sama untuk menekan peradangan prasejarah, atau tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Siaki Jun berteriak keras. Dia kemudian memimpin dalam mengendalikan pedang terbangnya, meledak dengan budidaya ahli Dewa Surgawi, dan menyerang Iblis Api. Siaki Jun terkutuk, dia sebenarnya ingin menyeret kita bersamanya. Seberapa berharganya nyawa Tuan Muda ini? Bagaimana aku bisa mempertaruhkan nyawaku untuk melawan monster yang bermutasi? Jiang Bao Zhen mengertakan gigi. Ayo kita bergerak. Jika tidak, peradangan prasejarah akan melahap lebih banyak lagi murid Sekte Kun Suilahi, dan tak seorang pun akan mampu menekannya. Pada saat itu, kita semua akan mati di sini. Terlebih lagi, Siaki Jun benar, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Ye Yangkong juga orang yang tegas. Sosoknya bersinar, dan seperti angin puyuh, dia langsung tiba di dekat peradangan prasejarah dan mengeluarkan artefak ilahi. Artefak ilahi ini hanya berada di puncak peringkat tengah, tetapi sangat unik. Itu adalah bendera hijau besar, dan setelah diaktifkan, itu memicu badai yang mengerikan, dan aura menakutkan yang dapat menyelimuti langit dan bumi, menyelimuti Flame Demon. Para ahli dari Vaksi lain juga mulai bergerak. Banyak murid Kun Suilahi Sekte juga menjadi tenang dari kepanikan awal mereka, dan mulai menyerang peradangan prasejarah secara terorganisir. Siaki Jun adalah seorang ahli dewa surgawi. Meskipun dia terluka para selamat robosannya, dan belum pulih, dan ditekan oleh segel dunia di reruntuhan kekacauan, dia hanya bisa menampilkan kekuatan dewa surgawi, tetapi itu jauh dari apa yang bisa dilakukan oleh dewa surgawi surga ke-9. Dibandingkan dengan, Ye Yang Kong memiliki artefak ilahi yang kuat, dan kekuatannya mendekati kekuatan Siaki Jun. Jenius lain dari Vaksi lain juga cukup kuat, dan dengan begitu banyak murid Kun Su Divine Sekte yang bekerja sama, bahkan Iblis Api, yang memiliki tubuh Dewa Iblis Abadi, tidak dapat menerimanya. Terima kasih telah menonton!